Bara di atas singgah sana jilid tujuh. Beberapa emban pun kemudian maju menghadap Sri Rajasa yang berdiri di Serambi Bangsal yang ternyata adalah Bangsal Paseban Dalam. Kaukah emban di istana ini bertanya Sri Rajasa. Dengan mengenali pakaian dan tanda-tanda kerajaan, maka para emban itu pun segera mengenal bahwa yang dihadapinya adalah pemimpin tertinggi Singasari. Karena itu mereka pun segera menyembah, hamba tuanku. Hamba adalah lumban di istana kediri. Aku mendengar bahwa Sri Baginda Kertajaya mempunyai beberapa orang adik perempuan selain Mahisa Walungan yang telah gugur itu. Hamba tuanku. Sri Baginda mempunyai tiga orang adik perempuan. Aku akan menemui mereka. Katakan bahwa aku dan seluruh prajurit Singasari tidak akan berbuat apa-apa di dalam istana ini. Para emban itu menjadi ragu-ragu sejenak. Mereka saling berpandangan dan tidak segera berbuat sesuatu, sehingga Sri Rajasa mengulanginya. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Yakini kata-kataku ini. Salah seorang dari para emban itu kemudian memberanikan diri menyahut. Hamba dan kawan-kawan hamba tidak diperkenankan masuk ke Paseban Dalam. Apakah ketiga puteri itu ada di Paseban Dalam? Hamba tuanku. Dimanakah bangsal Paseban Dalam itu? Itulah tuanku, tunjuk salah seorang emban. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Bangsal itu masih terlampau gelap. Hanya di sudut, justru di luar Paseban saja yang sudah dipasang sebuah lampu minyak. Apakah tidak dinyalakan lampu di bangsal itu bertanya Sri Rajasa. Para emban itu menarik nafas dalam-dalam. Salah seorang dari mereka berkata, ketika ketiga puteri itu masuk, Paseban masih belum terlampau gelap. Dan tidak ada yang memasang lampu itu kemudian. Cuan puteri berpesan, bahwa tidak boleh seorang pun memasuki Paseban. Dewi Amisani, yang terbesar dari ketiganya berkata, biarlah kami bertiga saja yang akan menemui mereka apabila pemimpin mereka memasuki ruang ini. Dengan demikian tuanku, tidak ada seorang pun yang berani memasuki Paseban itu. Siapakah yang dimaksud dengan mereka? Para pemimpin Singasari. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian. Baiklah. Aku akan menemui mereka di bangsal Paseban dalam itu. Maka Sri Rajasa pun kemudian mengajak Mahisa Agni dan beberapa orang pemimpin Singasari masuk ke Paseban. Namun demikian, Sri Rajasa tetap berhati-hati menghadapi setiap keadaan di dalam lingkungan Istana Kediri. Karena itu maka dengan hati-hati ia mendekati pintu bangsal Paseban yang masih gelap itu. Ketika tangannya telah menyentuh pintu, Mahisa Agni menjadi berdebar-debar sehingga tanpa sesadarnya ia berdesis. Tuanku. Sri Rajasa tertegun sejenak. Di muka pintu Paseban itu sama sekali sudah tidak terdapat seorang prajurit pun. Biarlah hamba mendahului tuanku, gumam seorang senapati. Dengan hati-hati senapati itu membuka pintu sementara senapati yang lain telah mengambil lampu minyak yang ada di luar Paseban. Seleret sinar memancar memasuki ruangan Paseban yang gelap itu. Namun senapati yang sedang membuka pintu itu belum melihat seorang pun. Sehingga selangkah ia masuk lebih dalam lagi, diikuti oleh senapati yang membawa lampu itu. Ternyata Sri Rajasa tidak sabar lagi. Setelah ia yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terdengar di sebelah menyebelah pintu, ia pun segera melangkah masuk. Di dorongnya senapati yang membawa lampu itu lebih ke dalam lagi. Ketika seluruh ruangan di bangsal Paseban itu tersentuh oleh cahaya lampu yang remang, maka tertegunlah setiap orang yang berada di muka pintu itu. Sri Rajasa berdiri membeku seperti patung memandang singgah sana di ujung ruangan, sedang Mahisa Agni hampir tidak percaya melihat apa yang sudah terjadi. Di atas singgah sana duduk salah seorang dari ketiga puteri adik Sri Baginda Kertajaya. Menilik bentuk lahiriyahnya maka ia adalah puteri tertua dari ketiganya. Masuklah, terdengar suaranya lirih, akulah sekarang Maharaja Kediri. Sri Rajasa masih membeku di tempatnya ditatapnya puteri yang dengan tenang duduk di atas singgah sana itu. Mendekatlah kalau kalian ingin menghadap Sri Maharaja, terdengar suara puteri itu pula. Seperti dipukau oleh sebuah pesona yang tidak terlawan Sri Rajasa dan para pemimpin singgah sari itu pun melangkah mendekat. Namun dada mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Mereka melihat kedua puteri yang lain duduk memeluk kaki puteri yang menyebut dirinya Maharaja Kediri. Tetapi langkah mereka terhenti ketika oleh cahaya lampu yang remang-remang mereka melihat noda-noda yang melumuri pakaian ketiga puteri itu. Ternyata pada pakaian mereka yang putih seputih kapas itu melekat noda-noda yang berwarna merah. Cuan puteri, tanpa sesadarnya Sri Rajasa berkata, apakah yang telah terjadi? Aku adalah Maharaja Kediri. Namaku Dewi Amisani. Ya, Dewi Amisani. Aku adalah Sri Rajasa Batara Sana Amurwa Bumi. Bukankah Kawaku Tumapel? Dada Sri Rajasa berdesir tajam namun ia tidak mempedulikannya lagi. Setapak ia maju mendekat. Dan ia kini melihat dengan jelas, bahwa kedua puteri yang duduk di lantai memeluk kaki Dewi Amisani itu ternyata telah meninggal. Dewi Amisani, apa yang telah terjadi? Dewi Amisani tersenyum. Katanya, tidak ada apa-apa yang terjadi. Kami memang, menunggu kedatangan kalian. Pemberontakan kalian telah berhasil. Kakanda Sri Baginda Kertajaya telah gugur dan Kakanda Mahisa Walungan pun telah gugur pula. Kini kalian telah berhasil memasuki istana. Supaya kemenanganmu sempurna maka seluruh keluarga Kakanda Kertajaya harus musnah. Cuan puteri, apakah artinya? Dewi Amisani tidak segera menjawab. Tetapi ketika Sri Rajasa maju selangkah lagi, Dewi Amisani berkata, sudah cukup. Jangan terlampau dekat dengan singgah sana. Hanya keturunan darah Maharaja Kediri sajalah yang boleh menyentuh singgah sana ini. Tetapi, apakah maksud Tuan Puteri? Dewi Amisani tidak segera menjawab. Dipandanginya Sri Rajasa dan para pemimpin singgah sari yang lain dengan tajamnya. Sejenak kemudian ia berkata, meskipun kalian dapat menguasai istana beserta seluruh isinya, namun kalian tidak akan dapat menguasai jiwa kami. Jiwa seluruh rakyat Kediri. Itulah sebabnya maka Kakanda Sri Kertajaya dan Kakanda Mahisa Walungan memilih gugur di peperangan. Sri Rajasa masih berdiri terpaku di tempatnya. Kini kau melihat kedua adik-adikku ini pun telah memilih kebebasannya tidak kau tundukan. Apakah yang telah terjadi dengan kedua puteri itu bertanya Sri Rajasa. Seperti Kediri. Kau dapat menguasai wadagnya, tetapi tidak jiwanya. Cuan Puteri, berkata Sri Rajasa, bukan maksud kami untuk menguasai apapun dan siapapun. Kami tidak ingin menguasai kediri jasmaniah dan apalagi rohaniah. Kami hanya ingin melihat satu negara yang besar yang bersama-sama kita bina. Selama ini Kakanda Cuan Puteri telah berbuat beberapa kesalahan kepada rakyat Kediri sendiri dan terutama kepada kaum Brahmana. Terserahlah kepada penilaian Musri Rajasa. Tetapi kami sudah bertekad bahwa kami hanya akan menyerahkan wadag-wadag kami. Cuan Puteri, tunggu. Jangan berbuat sesuatu. Kami akan dapat memberikan penjelasan. Dewi Amisani tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya ia berkata. Hari menjadi semakin gelap. Juga bagi Kediri. Tidak. Kalau Cuan Puteri bersedia, kami dapat berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan Cuan Puteri. Jangan mencoba membujuk. Niat kami sudah bulat. Dewi Amisani berhenti sejenak. Lalu, semuanya sudah bersiap. Aku memang menunggu kalian sejenak untuk mengatakan tekat kami. Kalian tidak akan dapat menguasai jiwa kami. Cuan Puteri, Cuan Puteri. Jangan maju lagi. Langkahmu hanya mempercepat penyelesaian. Sri Rajasa menjadi termangu-mangu. Ketika ia berpaling, di dalam cahaya lampu minyak yang samar-samar ia melihat Mahisa Agni menjadi tegang. Agni, berkata Sri Rajasa, kau mempunyai kesempatan seandainya kau berhasil. Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Ia sama sekali tidak ingat lagi kepada dirinya sendiri. Tetapi hatinya menjadi seolah-olah tersayat melihat ketiga Puteri ke diri itu. Mintalah kepadanya, supaya Puteri itu menyadari keadaannya, Desi Sri Rajasa. Tidak ada gunanya, Dewi Amisanilah yang menjawab siapapun yang akan membujuk aku tidak akan ada artinya. Sri Rajasa benar-benar kehilangan akal. Ia menjadi bertambah gelisah ketika ia melihat Dewi Amisani kemudian berdiri. Sejenak disentuhnya rambut kedua adiknya yang telah mendahuluinya sudut Sarira, dan telah meninggal pula sambil memeluk kaki Dewi Amisani. Adik-adikku pun telah mendahului aku. Cuan Puteri, Sri Rajasa berdesis. Lalu, Agni, kenapa kau tidak berbuat sesuatu? Mahisa Agni meju selangkah. Namun ia tertegun pula ketika ia mendengar Dewi Amisani berkata, Jangan mencoba berbuat apapun juga sekarang, dengarlah. Kau dapat berbuat apapun atas kediri dan atas tubuh kami. Tetapi kau tidak akan dapat menumbangkan keteguhan jiwa kami. Kami adalah pewaris kerajaan ini. Sehingga hanya kamilah yang berhak menguasainya. Ya, Cuan Puteri benar. Cuan Puterilah kini pewaris tunggal. Mahisa Agni mencoba untuk melunakan hati Dewi Amisani. Sayang, kau sudah mengotori istana ini. Aku Wutumapel yang mengenakan gelar apapun juga, tidak berhak menguasai dan mewarisi kerajaan kediri. Mahisa Agni dan Sri Rajasa hanya membeku di tempatnya. Sejenak mereka melihat Dewi Amisani tersenyum. Dibenahinya pakaiannya yang serba putih. Kemudian tiba-tiba saja tangnya telah menarik patremnya dari warangka. Cuan Puteri, jangan. Jangan. Dewi Amisani seolah-olah tidak mendengarnya. Katanya. Kakanda Kertajaya Kakanda Mahisa Walungan dan Adinda Dewi berdua telah terlampau lama menunggu aku karena itu tugasku telah selesai. Aku sudah menyatakan tekat kami. Tetapi, tetapi. Sri Rajasa tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Tanpa sesadarnya ia berteriak, Dewi Amisani. Tetapi patrem di tangan Dewi Amisani telah tertancap di dadanya. Sejenak ia masih berdiri. Namun sejenak kemudian tubuhnya itu jatuh terduduk disinggah sana ke diri. Sri Rajasa meloncat hampir bersamaan waktunya dengan Mahisa Agni. Secepat dapat mereka lakukan, mereka mencoba untuk menahan tubuh puteri yang sudah tidak berdaya itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Dewi Amisani, mereka hanya dapat menguasai tubuhnya saja, karena Dewi Amisani itu pun sudah menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Oh, terdengar sebuah keluhan yang berat di bibir Sri Rajasa. Beratus-ratus kali ia melihat kematian. Sejak ia berkeliaran di Padang Karautan. Namun kali ini dadanya benar-benar telah berguncang melihat tiga orang puteri yang telah membunuh dirinya di atas singgah sana. Sejenak Sri Rajasa berdiri membeku. Di tatapnya wajah Dewi Amisani yang seakan-akan sekedar tertidur di singgah sana. Namun darah yang memancar di dadanya benar-benar telah menggetarkan jantung. Mahisa Agni pun berdiri tanpa berkedip memandang ketiga puteri adik Sri Baginda Kertajaya itu. Perlahan-lahan wajahnya menunduk, dan dirasanya pelupuk matanya menjadi terlampau panas. Para pemimpin singah sari dan para senapati telah menundukkan kepala mereka. Demikianlah tekat yang menyala di dalam dada ketiga puteri kediri itu. Sejenak ruangan itu dicengkam oleh kesenyapan. Setiap orang yang berada di dalam bangsal pasaban itu telah terpesona oleh peristiwa yang telah menggoncangkan dada mereka. Sejentik kemudian maka Sri Rajasa yang telah menyadari keadaannya berkata, Jangan terlampau lama dibiarkan. Jenazah ketiga puteri itu harus segera mendapat perawatan sebaik-baiknya. Tetapi ketika dua orang senapati melangkah maju, Sri Rajasa berkata, Jangan kau! Panggilah para emban! Biarlah orang-orang yang terbiasa berada di sekelilingnya setiap hari menyelenggarakan perawatan jenazah-jenazah itu. Senapati itu pun kemudian berjalan meninggalkan ruangan itu dan memanggil beberapa orang emban dan hamba istana yang lain. Ketika para emban melihat ketiga jenazah itu, maka serentak mereka menjerit. Hampir berbareng mereka berlari-larian dan berebut dahulu memeluk ketiga puteri yang telah tidak bernafas lagi itu. Tiba-tiba salah seorang emban telah menarik patrem dari dada Dewi Amisani. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, maka patrem itu pun telah terhunjam di dadanya sendiri. Betapa terkejut para pemimpin tertinggi Singasari. Karena itu, maka Sri Rajasa sendiri segera meloncat, merebut ketiga patrem itu. Hampir saja dua orang emban telah melakukan tindakan serupa. Jangan bodoh, Sri Rajasa berteriak, kalau kalian mencintai ketiga puteri ini, kalian tidak akan berbuat begitu bodoh. Para emban itu memandang Sri Rajasa dengan penuh kebencian. Kalian boleh membenci aku. Tetapi kalian tidak dapat membiarkan jenazah ini tidak terawat, karena kalian telah membunuh diri kalian masing-masing. Tidak seorang pun yang menyaut. Kami memang dapat mengurus jenazah ketiga puteri ini. Tetapi maksud kami, biarlah orang-orang yang dekat dengan ketiganya semasa hidupnya lah yang mengurus jenazahnya sebaik-baiknya. Para emban itu masih tetap berdiam diri. Nah, terserahlah kepada kalian. Apakah kalian benar-benar mencintai ketiga puteri itu atau kalian lebih mencintai diri sendiri dan berebut membunuh diri? Para emban dan hamba istana yang lain itu pun menundukkan kepala masing-masing. Tetapi mereka masih tetap berdiam diri. Namun dalam keheningan itu tiba-tiba seorang emban yang masih sangat muda berdiri sambil menunjuk wajah Sri Rajasa, kalian telah membunuh momonganku kenapa kalian tidak membunuh kami sama sekali? Kenapa kalian mencegah kami untuk membunuh diri? Ketika seorang senapati melangkah maju, maka Sri Rajasa menahannya sambil berkata, Biarkan mereka. Jangan kau cegah. Kalau ia ingin membunuhku, inilah dadaku. Sri Rajasa menggelengkan kepalanya, Tidak. Kami tidak ingin membunuh siapapun. Ketiga puteri ini pun bukan kamilah yang telak membunuhnya. Aku tahu. Tuanku puteri telah melakukan sudut Sarira. Tetapi kalianlah yang menyebabkannya. Sudahlah, berkata Sri Rajasa, apakah kalian masih akan membiarkan perasaan kalian berbicara tanpa menghiraukan ketiga puteri itu? Para emban itu seperti digerakkan oleh kekuatan yang tanpa mereka sadari telah menyusup di dalam diri mereka. Serentak mereka bergeser mendekati ketiga puteri yang telah tidak bernafas lagi itu. Bawalah mereka kebangsal keputeren. Mereka akan mendapat perawatan sebagai tiga orang puteri adik seorang raja yang besar. Seperti Sri Kertajaya dan Mahisa Walungan yang mendapat penghormatan terakhir sebagai seorang pahlawan besar. Para emban dan hamba istana itu pun tidak menyahut lagi. Perlahan-lahan mereka mengangkat tubuh ketiga puteri itu bersama seorang emban yang telah membunuh dirinya pula. Tidak seorang pun dari mereka yang tidak menitikan air matanya. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang tidak mampu lagi membantu kawan-kawannya karena isaknya yang menghentak-hentak dada. Selenggarakan sebaik-baiknya. Semua kebutuhan untuk pemakaman ketiga jenazah itu kamilah yang akan mengadakannya. Jangan takut, hubungilah kami. Para emban itu tidak menjawab. Tetapi beberapa orang di antara mereka menganggukan kepala mereka. Namun demikian para emban, terutama yang masih muda menjadi sangat cemas terhadap keadaan yang sedang dihadapi oleh kediri. Hampir di setiap sudut istana tampak prajurit Singasari berjaga-jaga dengan senjata telanjang. Seperti yang sering mereka dengar, prajurit yang berhasil memecahkan pertahanan lawan, kadang-kadang telah berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya. Terutama terhadap perempuan-perempuan muda. Karena itu hampir setiap pembantelah membawa patrem pula di bawah ikat pinggang mereka. Mereka menganggap bahwa kematian adalah penyelesaian yang paling baik, daripada mereka jatuh ke tangan prajurit-prajurit yang masih berbau darah. Darah orang kediri sendiri. Tetapi ternyata bahwa prajurit Singasari tidak berbuat demikian. Betapa gilanya Kenarok semasa mudanya, namun kini ia berusaha mengendalikan prajurit-prajuritnya. Ia menyadari, betapa pahitnya seseorang yang dibayangi oleh ketakutan, dan betapa pedihnya seorang gadis yang mengalami perkosaan. Apalagi sikap Mahisa Agni yang merupakan salah seorang pemimpin Singasari yang dekat dengan Sri Rajasa, karena Mahisa Agni adalah Kakanda Permaisuri Singasari. Seperti Sri Rajasa ia selalu mengawasi para prajurit Singasari yang berada di dalam istana, dan lewat para senapati, pengawasan yang serupa di seluruh daerah yang diduduki oleh prajurit Singasari. Demikianlah, di pagi harinya, pemakaman K3 Putri Kediri itu pun telah diselengarakan dengan upacara kebesaran. Meskipun yang mengawal ketiga jenazah itu bakun prajurit Kediri, tetapi prajurit Singasari, namun semuanya dapat berlangsung sebaik-baiknya. Sejak saat itu, maka kerajaan Kediri telah tenggelam. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat mempertahankan kehadirannya. Betapa prajurit yang gagah berani, tetapi kelengahan Sri Kertajaya karena kepuasan yang berlebih-lebihan telah tidak dapat menolong lagi. Sehingga akhirnya Kediri sampai pada puncak keruntuhannya, sebagai banjir bandang dari Singasari telah melandanya. Tetapi ternyata Sri Rajasa adalah benar-benar seorang yang bijaksana. Seolah-olah bukan kehendaknya sendiri, bahwa ia telah melakukan suatu tindakan yang sangat terpuji. Meskipun ia telah berhasil mengalahkan Kediri, tetapi Sri Rajasa tidak mempunyai maksud sama sekali untuk menduduki pusat kerajaan itu. Diserahkannya istana Kediri kepada keluarga Sri Kertajaya yang terdekat. Bukan saja untuk menguasai isi istana, tetapi juga memerintah telatah Kediri atas namanya. Mahisa Agni yang mengenal Kehinarok di masa mudanya, tidak dapat mengerti bagaimanakah sebenarnya sifat dan watak orang itu. Di padang karautan ia adalah hantu yang paling menakutkan. Kemudian ia adalah seorang prajurit yang patuh dan memegang teguh kewajibannya. Di saat-saat Mahisa Agni kehilangan keseimbangan, justru Kehinarok dapat memberinya peringatan. Namun pada suatu saat, Kehinarok itu juga telah membunuh Empu Gandring, kemudian mengorbankan Kebo Ijo dan membunuh pula Aku Tunggul Ametung. Namun kini, setelah ia berhasil menghancurkan kekuasaan Sri Baginda Kertajaya, maka ia telah berbuat sebagai seorang raja yang terlampau bijaksana, seolah-olah Sri Rajasa itu sama sekali bukannya dan bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan Kehinarok dan apalagi dengan hantu karautan. Dengan demikian maka kemudian pusat kerajaan telah berpindah dari Kediri ke Singasari. Sri Rajasa kini memegang seluruh kekuasaan dari seluruh daerah Kediri, sehingga namanya pun kemudian menjadi semakin lama semakin besar. Setelah peperangan selesai, dan setelah beberapa saat Sri Rajasa beserta para pemimpin Singasari berada di Kediri untuk mengatur perpindahan pusat kekuasaan dan menyerahkan pimpinan atas kerajaan Kediri yang berada di bawah kekuasaan Singasari, maka datanglah saatnya Sri Rajasa Batara Seng Amurwa Bumi, dengan segala macam tanda kebesarannya sebagai seorang maharaja, kembali ke istananya di Singasari. Beberapa utusan telah mendahuluinya dan mempersiapkan penyambutan di istana Singasari. Mendengar berita tentang kedatangan Sri Rajasa maka gemparlah seluruh rakyat Singasari. Terutama mereka yang tinggal di sepanjang jalan yang akan dilalui Sri Rajasa. Tanpa diperintah oleh siapapun juga, maka hampir di setiap padukuhan telah dibuat gapura-gapura di depan regol. Rakyat yang dengan sepenuh minat ingin menyambut rajanya yang pulang dengan membawa kemenangan telah menghias padukuhan masing-masing dengan janur-janur kuning. Apalagi gapura kota Singasari. Di sepanjang jalan telah dibangun pula gardu-gardu untuk menempatkan seperangkat gamelan. Gamelan itu kelak apabila Sri Rajasa bersama iring-iringannya lewat, akan mengumandangkan gending-gending kemenangan. Bagi rakyat Singasari. Sri Rajasa adalah seorang pahlawan besar yang telah dapat melontarkan Singasari dari sebuah lingkungan pemerintahan yang kecil, yang dipimpin oleh seorang aku menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang justru melampaui kebesaran ke diri. Rakyat Singasari, yang pada mulanya adalah rakyat tumapel yang merasa dirinya tertampau kecil, kini mereka dapat membusungkan dada, bahwa mereka adalah rakyat dari suatu kerajaan yang besar, Singasari. Dan mereka adalah rakyat di pusat pemerintahan. Rakyat Kota Raja. Kota Singasari sendiri seakan-akan telah dipenuhi dengan berbagai macam perhiasan. Di alun-alun Singasari, Umbul-Umbul, Rontek dan Panji-Panji telah dipancangkan. Tidak hanya seperangkat gamelan yang telah siap di atas panggungan di sebelah menyebelah paseban. Disitulah nanti penyambutan resmi akan dilakukan. Para pemimpin pemerintahan Singasari dan para senapati yang tidak ikut ke medan perang telah siap menerima kedatangan Sri Rajasa beserta pengiringnya. Setiap kepala menengadah ketika mereka melihat dua ekor kuda berderap memasuki alun-alun. Keduanya adalah utusan Sri Rajasa yang memberitahukan bahwa iring-iringan Sri Rajasa telah mendekati kota. Sebentar lagi Sri Rajasa akan memasuki gerbang. Apakah sekarang mereka sudah sampai di pintu gerbang? Sebentar lagi. Para pemimpin yang sudah siap menyambut itu mengangguk-anggukan kepalanya. Para penabuh gamelan pun telah siap di tempatnya. Apabila Sri Rajasa memasuki alun-alun, maka gamelan itu harus bersama-sama menyambutnya. Pada saat itu Sri Rajasa telah berada di ambang pintu gerbang kota. Para petugas yang menyambutnya telah mengeluh-elukannya. Beberapa orang gadis telah menaburkan bunga-bunga kepada Sri Rajasa yang duduk di atas seekor kuda, diiringi oleh Mahisa Agni dan para panglima dan senapati. Suara gamelan kemudian mengumandang mengiringi darap kaki-kaki kuda yang berjalan perlahan-lahan, dibarengi dengan para prajurit yang berjalan kaki. Betapa besar hati rakyat Singasari melihat Rajanya kembali dengan membawa kemenangan. Karena itu, maka sambutan rakyat pun seakan-akan telah meledak. Gadis-gadis yang berdiri di pintu gerbang masih menabur-naburkan bunga kepada para prajurit yang lewat di dalam barisan yang menyusup gerbang sampai bunga yang terakhir. Kemudian mereka pun melambai-lambaikan tangan mereka, menyambut pasukan yang datang itu dengan penuh kegembiraan. Di gardu-gardu panggungan yang terdapat di pojok-pojok desa, para pengawas yang melihat iring-iringan itu segera memukul kentongan. Berlari-larian rakyat menuju ke pinggir jalan. Sambil berteriak-teriak, mereka melambai-lambaikan tangan mereka dengan kegembiraan yang meluap. Seluruh Singasari seakan-akan tengah dibakar oleh kegembiraan dan kebanggaan. Prajurit yang berjalan beriringan, bagaikan seekor ular naga yang menyelusuri jalan-jalan menuju ke pusat kota. Di ujung iring-iringan itu, Sri Rajasa beserta beberapa orang pemimpin tertinggi Singasari berada di atas punggung kuda, dibayangi oleh tanda-tanda kebesaran yang jarang sekali keluar dari simpanan. Selain rakyat Singasari dan para senapati, maka di dalam isanap pun sedang sibuk dilakukan persiapan penyambutan. Kedua istri Sri Rajasa, sibuk mengadakan persiapan masing-masing. Namun adalah merupakan semacam keharusan yang tidak disebutkan di dalam peraturan resmi, bahwa Sri Rajasa akan diterima lebih dahulu di istana dalam oleh permaisurinya. Upacara penyambutan khusus akan dilakukan oleh para pemimpin tertinggi Singasari yang tidak ikut menyerang ke diri, bersama permaisuri Sri Rajasa, Ken Dides Sedang Ken Umang akan hadir di dalam upacara itu, tetapi tidak akan melakukan penyambutan resmi. Demikianlah maka akhirnya iring-iringan itu pun memasuki pusat kota raja. Sebentar kemudian ujung dari iring-iringan itu pun telah memasuki alun-alun Singasari. Suara gamelan yang menyambut kedatangan Sri Rajasa, bagaikan meledaknya guntur di langit. Sorak-sorai rakyat yang berjejal-jejal seakan-akan memecahkan selaput telinga. Apalagi ketika Sri Rajasa kemudian sampai di tengah-tengah alun-alun. Di atas punggung kudanya ia melambai-lambaikan tangannya kepada rakyatnya yang mengeluh-elukannya. Sri Rajasa adalah raja yang paling besar pada zaman ini, desis seorang yang telah berambut putih di pinggir alun-alun. Kawannya berbicara pun mengangguk-anggukan kepalanya, ya, yang terbesar. Seandainya daerah ini masih diperintah oleh Aku Tunggul Ametung, maka Tumapel pasti masih tetap saja merupakan daerah yang kecil dan diam. Aku Tunggul Ametung adalah seorang yang sakti pilih tanding. Tetapi ia terlampau cepat menjadi puas dengan keadaannya. Ia sudah puas dengan permaisurinya yang cantik, dengan taman di sebelah padang karautan, dengan kota yang sedikit ramai dan beberapa orang prajurit pilihan. Ia sudah menjadi puas dengan hasil buruannya, dengan kulit harimau di lantai biliknya. Orang yang berambut putih itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya pula, Aku adalah prajurit pilihan saat itu. Aku adalah seorang. Prajurit pengawal istana di bawah pimpinan Witantra. Tetapi aku terlampau cepat menjadi tua, sehingga aku segera mengundurkan diri, orang itu berhenti sejenak, semula aku kagum akan kesetiaan Witantra. Namun kini ternyata bahwa Witantra telah berbuat kesalahan. Seandainya pembelahannya atas kebo ijo dengan perang tanding di Arna itu dimenangkannya, dan keadaan Singasari tidak seperti sekarang ini, maka Tumapel masih akan tetap merupakan daerah kecil di bawah kekuasaan Sri Baginda Kertajaya di Kediri. Kawannya berbicara masih mengangguk-anggukan kepalanya. Aku adalah bawahan Witantra, katanya pula, dan aku tidak menyangka bahwa di Tumapel ada orang yang mampu mengalahkannya di Arna. Karena itu, secara tidak langsung, Kakanda Permaisuri yang bernama Mahisa Agni itu telah meratakan jalan bagi Sri Rajasa untuk naik tahta. Dan sekarang Kakanda Tuan Puteri itu pun telah mendapatkan tempat yang baik. Ia merupakan sayap kanan yang telah memacu Singasari ke tingkatnya yang sekarang. Berita yang mendahului para prajurit itu mengatakan bahwa Mahisa Agni lah yang berhasil membunuh Menteri yang paling setia kepada Kediri, Gu Bar Baleman. Keduanya mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka terpaksa berhenti berbicara karena sorak-sorai yang seakan-akan hendak meruntuhkan langit. Kini Sri Rajasa berdiri di atas panggungan yang sudah disediakan. Meskipun Sri Rajasa tidak mengucapkan separah katapun, namun senyumnya telah menumbuhkan getaran di setiap dada rakyat Singasari yang menyaksikannya. Sejenak kemudian Sri Rajasa turun dari panggungan dan langsung menuju ke paseban. Di tangga paseban itulah Sri Rajasa telah disambut dengan resmi oleh para pemimpin tertinggi Singasari. Sri Rajasa dengan resmi pula menyerahkan sebatang tombak yang kemudian oleh seorang senapati yang menyambutnya, telah dimasukkannya ke dalam rangkanya, sebagai perlambang bahwa perang telah selesai. Setelah upacara resmi berlangsung sejenak, maka Sri Rajasa pun langsung menuju ke bangsa dalam istana Singasari di mana akan dilakukan sambutan khusus oleh keluarga istana. Namun para senapati dan panglima yang ikut di dalam penerangan, tidak semua mengikutinya. Mereka tinggal di paseban bersama para senapati yang menyambut mereka bahwa mereka yang termasuk dalam lingkungan terdekat sajalah yang ikut dengan Sri Rajasa masuk ke ruang dalam. Dada Sri Rajasa menjadi berdebar-debar ketika di muka pintu bangsal dilihatnya putera mahkota. Anusapati, dalam pakaian kebesarannya siap menyambut kedatangan ayahanda Sri Rajasa yang baru datang dari peperangan membawa kemenangan. Dengan susah payah Sri Rajasa telah berusaha menguasai perasaannya. Mau tidak mau, sekilas terbayang wajah aku hutunggul ametung di wajah putera mahkota itu. Bahkan di dalam hatinya yang paling dalam terbersih penyesalan, aku telah melakukan perang yang dirasyat. Aku telah berhasil menguasai kediri, dan setiap orang mengeluh-eluhkan aku sebagai seorang pahlawan. Tetapi ketika aku pulang membawa kemenangan, maka kemenangan itu harus aku serahkan kepada seorang yang bukan tetesan darahku sendiri. Agaknya sentuhan perasaannya itu telah mempengaruhinya betapa ia berusaha, sehingga langkahnya pun menjadi tertegun-tegun. Namun adalah di luar tata upacara penyambutan, ketika tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari mendahului putera mahkota menyambut kedatangan Sri Rajasa. Sebenarnya anak laki-laki itu tidak akan terlampau banyak mempengaruhi jalannya upacara. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Memang satu dua orang terkejut melihat anak itu berlari-lari. Namun kemudian mereka hanya mengangguk-anggukan kepala mereka, karena anak laki-laki itu adalah putera Sri Rajasa sendiri yang bernama Toh Jaya. Betapa Sri Rajasa adalah seorang raja yang bijaksana di medan peperangan, melampaui dugaan setiap orang, namun di dalam keadaan yang tiba-tiba, ia adalah seorang manusia yang dipengaruhi oleh perasaannya. Perasaan sebagai seorang manusia biasa, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Kini Sri Rajasa dihadapkan kepada dua orang anak laki-laki. Yang seorang adalah putera mahkota yang secara resmi menyambutnya, sedang yang lain adalah seorang anak laki-laki, anaknya sendiri. Meskipun setiap orang menyebutnya bahwa keduanya adalah anaknya, namun Sri Rajasa sendiri mengetahui, bahwa putera mahkota yang bernama Anusapati itu adalah anak Aku Tunggul Ametung yang telah dibunuhnya. Karena itu, di dalam keadaan yang tiba-tiba, tanpa kesempatan untuk mempergunakan nalar, Sri Rajasa telah berbuat seperti sewajarnya manusia. Yang pertama-tama menyentuh perasaannya adalah anak lakinya sendiri. Toh Jaya, bukan Anusapati. Itulah sebabnya maka yang pertama-tama diraihnya adalah Toh Jaya. Diguncang-guncangnya tubuh anak laki-laki yang sehat kekar itu. Sambil menepuk bahunya berulang-ulang, Sri Rajasa mencium pipi anak laki-laki itu sambil berbisik, Kau sehat-sehat saja bukan Toh Jaya? Hamba Ayahanda Baginda. Hamba sehat-sehat saja jawab anak itu dengan wajah berseri-seri. Sri Baginda tertawa. Ditepuknya kepala anak itu. Kemudian katanya, Bagus. Di mana ibumu? Di dalam. Ibu berada di dalam bangsal, tetapi duduk di belakang ibu permaisuri. Kenapa ibu tidak boleh duduk berjajar dengan ibu permaisuri? Hus, Sri Rajasa berdesis. Tetapi ia tertawa sambil bergumam, Inilah namanya mulut anak-anak. Duduklah di tempatmu. Toh Jaya memandang wajah ayahnya dengan kecewa. Namun kemudian didorongnya anak itu sekali lagi sambil berkata, Kembalilah ke tempatmu. Toh Jaya pun kemudian berjalan kembali ke tempatnya. Ketika ia lewat di samping Anusapati, Ia masih sempat mencibirkan bibirnya. Anusapati sama sekati tidak menanggapinya. Tetapi agaknya ia lebih terikat pada keharusan menyesuaikan diri dengan tata upacara, Sehingga ia tidak dapat berbuat sebebas adik dirinya, Toh Jaya. Apalagi sifat pribadi Anusapati memang sangat berlainan dengan sifat Toh Jaya yang lebih terbuka, Bebas dan merasa dirinya dapat berbuat apapun tanpa dimarahi oleh ayahanda Sri Rajasa. Serta dengan penuh kesadaran ia mengerti, Bahwa ia adalah putra tersayang orang yang paling berkuasa di Singasari, Dan yang kini bahkan menguasai seluruh daerah kediri. Peristiwa yang tampaknya kecil itu memang tidak mempengaruhi keseluruhan upacara. Para senapati dan pemimpin Singasari yang mengikuti Sri Rajasa hanya tertegun sejenak. Namun mereka pun segera tersenyum pula. Apalagi mereka yang mempunyai anak laki-laki sebesar Toh Jaya. Mereka pun telah terbayang wajah anak-anak mereka, Seolah-olah mereka pun ingin segera memeluknya pula. Tetapi mereka masih harus menyelesaikan upacara itu, Barulah mereka boleh pulang ke rumah masing-masing. Tetapi peristiwa yang sekejap itu benar-benar telah membekas di dada beberapa orang Sri Rajasa sendiri kemudian segera melupakannya. Ia pun segera melangkah maju. Sambil tersenyum pula betapa hambarnya ia mengangguk-angguk ketika putra mahkota secara resmi berlutut di hadapannya dan membungkukan kepalanya dalam-dalam sambil menyembah. Dengan ujung jari-jarinya Sri Rajasa menyentuh punggung anak itu sambil berkata, Terima kasih anakku bangkitlah. Anusapati pun kemudian bangkit dan berdiri sambil menundukan kepalanya. Dengan ujung jari-jarinya pula Sri Rajasa mengangkat dagu Anusapati sambil berkata, Kau tampak pantas sekali dengan pakaian kebesaranmu Anusapati. Anusapati menjawab tersipu-sipu, Terima kasih ayah anda. Bagus. Kau memang pantas menjadi seorang putra mahkota. Nah, duduklah. Anusapati pun kemudian dibawa oleh seorang senapati kembali ke tempatnya, Di sisi sebelah kanan singgah sana Sri Rajasa. Hal itu pun seolah-olah tidak menumbuhkan sesuatu masalah. Di dalam upacara itu Sri Rajasa sudah memenuhi adat sebagai seorang raja yang menerima sambutan seorang putra mahkota. Namun di dalam kesempatan itu, hati kendedes, permaisuri singasari benar-benar telah tertusuk. Bukan saja karena Toh Jaya seakan-akan merebut kesempatan pertama menerima salam Sri Rajasa setelah membawa kemenangan dari medan perang, Tetapi sikap Sri Baginda sendiri telah benar-benar melukai hati permaisuri. Sebagai seorang permaisuri ia sudah mendapat tempatnya tersendiri. Duduk di sebelah kiri Sri Rajasa. Sedangkan Umang, sebagai istri kedua Sri Baginda, duduk di belakangnya. Tetapi ternyata, hati kendedes sebagai seorang istri benar-benar telah pecah. Ketika Sri Rajasa menerima sambutan Toh Jaya maka Sri Rajasa telah bertanya kepada anak itu, di mana ibumu tetapi kepada anusapati Sri Rajasa sama sekali tidak bertanya tentang ibunya. Mungkin karena tempat permaisuri yang sudah pasti itulah yang menyebabkan Sri Rajasa tidak bertanya. Namun sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, kendedes benar-benar telah tersinggung karenanya. Ternyata bukan saja kendedes yang telah diguncang hatinya di dalam peristiwa itu. Mahisa Agni, yang berdiri di belakang Sri Rajasa pun terpaksa merabah dadanya. Hatinya benar-benar bergejolak ketika ia melihat perbedaan sikap di saat-saat Sri Baginda menerima sambutan kedua anak laki itu. Di medan perang Mahisa Agni benar-benar telah mengagumi Sri Rajasa. Sri Rajasa sebagai seorang prajurit yang berani, tangguh dan yang akhirnya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, bahkan berhasil mengalahkan dua senapati besar dari kediri, kakak beradik Mahisa Walungan dan Sri Baginda Kertajaya sendiri. Kemudian Mahisa Agni pun mengagumi sikap Sri Rajasa sebagai seorang yang berjiwa besar, yang pantas untuk memegang tampuk pimpinan suatu kerajaan yang besar seperti Kediri yang kemudian dipindahkan ke Singasari tanpa memadamkan sama sekali kekuasaan yang ada di Kediri. Namun tiba-tiba kini ia melihat Sri Rajasa sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki yang tidak dapat berdiri adil di antara kedua istrinya dan sebagai seorang ayah yang tidak adil terhadap anak-anaknya, meskipun Mahisa Agni pun tahu bahwa Anusapati itu bukan anak Kengarok, bahkan Mahisa Agni tahu dan meyakini bahwa Kengarok itulah yang telah membunuh ayah Anusapati. Dengan demikian maka Mahisa Agni menjadi bingung bagaimana ia harus bersikap dan memandang terhadap Sri Rajasa. Sri Rajasa adalah wujud kegabungan dari keperwiraan yang paling jantan, keberanian dan kebijaksanaan tetapi juga wujud yang utuh dari kejahatan dan kebencian, kedengkian dan warna-warna hati yang gelap lainnya. Di dalam pandangan matahati Mahisa Agni, Sri Rajasa adalah wadah dari segala sifat dan watak manusia yang beraneka warna dengan segala macam perwujudannya. Bahkan di dalam gelora hati yang serasa membakar dadanya, karena Mahisa Agni melihat metu kandidas yang basah, Mahisa Agni tanpa sesadarnya telah menilai dirinya sendiri. Betapa dah sejatnya Sri Rajasa. Ia mampu membunuh Sri Baginda Kertajaya. Tetapi betapa tinggi ilmunya, ia tidak akan jauh atau bahkan tidak melampaui kemampuan yang aku miliki sampai taraf ini. Mahisa Agni menelan ludahnya. Dan dengan metu yang menyala ia berkata pula di dalam hatinya, segala macam sifat dan sikap itu memang harus diimbangi. Sekilas teringatlah Mahisa Agni kepada pusaka simpanannya pemberian gurunya. Sebuah trisula kecil yang berwarna kekuning-kuningan. Sejak semula ia merasa bahwa ia memiliki beberapa kelebihan dari Kainarok yang kini bergelar Sri Rajasa Batara Seng Amurwabumi. Tetapi sejak semula ia melihat bahwa seolah-olah Kainarok memang tidak akan dapat dikalahkan oleh manusia biasa. Semakin tinggi ilmu lawannya, seolah-olah Kainarok pun menjadi semakin tangguh semakin kuat serangan-serangan lawannya, maka tubuh Kainarok itu pun rasa-rasanya menjadi semakin kebal. Meskipun ia tidak mempergunakan ilmu tertentu, tetapi justru di dalam kekacauan dan kekasaran itulah terletak kelebihan-kelebihannya di setiap perkelahian. Tetapi Kainarok tidak akan dapat menghindarkan diri dari kekuatan yang tersembunyi di dalam pusaka itu, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya pula, ia akan menjadi silau dan tidak akan mampu memusatkan segenap kekuatan lahir dan batin yang tanpa disadarinya sendiri, telah membuatnya menjadi manusia yang luar biasa. Mahisa Agni itu tersadar ketika seorang senapati mempersilahkannya duduk di sebelah putra mahkota, Anusapati. Seperti terbangun dari tidur, Mahisa Agni tergagap sejenak. Namun segera ia berhasil menguasai dirinya dan sambil tersenyum duduk di sebelah kemanakannya. Sejenak kemudian maka upacara resmi pun dilakukannya. Sri Rajasa menerima seikat sadak kinang dengan segala kelengkapannya, buah jambi, enjat dan daun sirih. Kemudian dilakukannya upacara-upacara yang lain yang memang seharusnya dilakukan. Tetapi agaknya upacara itu memang tidak menarik hati Sri Rajasa sendiri. Ikatan-ikatan, kehidupan yang resmi seperti itu tidak begitu disukainya. Ia lebih suka berada di kebun dan halaman sebagai seorang manusia yang bebas, meskipun tidak sebebas selagi ia berada di padang karautan. Namun ternyata kini yang berada di puncak kekuasaan itu, suami istri, bukanlah keturunan raja-raja yang sejak kecilnya dikungkung oleh upacara-upacara adat yang membosankan. Kehna Rok di masa kecilnya adalah hantu yang menakutkan, yang berteliaran di padang karautan sebebas burung di udara. Sedang permaisurinya adalah seorang gadis pada pokan yang lebih banyak bermain di bendungan daripada keharusan memenuhi upacara-upacara, meskipun ayahnya seorang pendeta. Sedang Kenumang adalah bagaikan seekor kijang yang kehasan, yang menemukan matu air yang jernih melimpah-limpah. Kumpulan orang-orang itulah yang kini duduk di tempat tertinggi di kerajaan Singasari ditambah dengan Mahisa Agni, seorang yang hampir kehilangan geirah hidupnya setelah ia gagal menemukan sandaran hati. Namun kemudian ia berhasil bangkit dari himbauan perasaan remajanya dan menguasai dirinya sendiri dengan penuh kedewasaan. Karena itulah, maka upacara itu pun tidak berlangsung lama. Sri Rajasa yang kecuali lelah, juga segera jemuh mengikuti berbagai macam acara-acara resmi. Sehingga dengan demikian, maka upacara itu pun segera berakhir seperti yang diharapkan oleh semua orang yang hadir. Para senapati pun ingin segera pulang ke rumah masing-masing, oleh kerinduan yang tidak tertahan-tahan. Setelah mereka meninggalkan keluarga mereka, istri dan anak-anak, maka kini mereka telah berada kembali di Singasari, sehingga seolah-olah kerinduan itu pun menjadi kian bertambah-tambah. Selangkah lagi mereka akan sampai di rumah masing-masing, di antara keluarga yang pasti menunggunya dengan penuh harapan. Demikianlah maka upacara resmi itu pun segera berakhir. Masing-masing segera kembali ke tempatnya. Permaisuri pun segera memasuki bangsal keputren, sedangkan Umang pun kembali ke bangsalnya pula diiringi oleh para embanya dan Toh Jaya. Sejenak kemudian bangsal itu pun telah menjadi sepi. Masing-masing kembali ke dalam lingkungannya yang telah sekian lama ditinggalkannya. Hanya Mahisa Agni sajalah yang kemudian masih merenungi kesepiannya sendiri. Di bangsal keputren Candides duduk merenungi keadaan dirinya. Di sampingnya putra mahkota berjalan hilir mudik. Sekali-kali ditatapnya wajah ibunya yang muram. Namun kemudian dilemparkannya pandangan matanya jauh keluar, ke batang-batang rumput dan bunga-bungaan di halaman. Adalah sama sekali di luar dugaan ketika Anusapati itu kemudian mendekati ibunya. Dengan ragu-ragu ia berjongkok di hadapannya. Ibu, katanya lirih. Candides mengangkat wajahnya. Kemudian ditatapnya wajah anaknya. Ibu, sekali lagi Anusapati memanggil ibunya. Ada apa Anusapati? Apakah benar aku pantas mengenakan pakaian ini? Oh, Candides memaksa bibirnya untuk tersenyum, tentu. Kau pantas sekali mengenakan pakaian itu. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, mudah-mudahan aku benar-benar pantas mengenakan pakaian ini. Anusapati, desis ibunya, kenapa kau berkata begitu? Anusapati menggelengkan kepalanya. Kenapa Anusapati diangkatnya dagu anaknya yang menunduk? Apakah kau merasa bahwa pakaian ini kurang pantas bagimu? Anusapati tidak segera menyaut. Diamat amatinya pakaiannya seolah-olah ia tidak mempercayainya. Candides pun kemudian berjongkok pula di hadapan anaknya. Sambil menepuk kedua bebahunya ia berkata, apakah kau ragu-ragu? Jawab Anusapati pun telah mengejutkannya, Ya Ibu. Dada Candides berdesir. Agaknya perasaan Anusapati cukup tajam untuk menangkap keadaan di sekitarnya dan apalagi yang langsung menyangkut dirinya. Kenapa kau ragu-ragu Anusapati? Kenapa? Anusapati tidak menjawab. Tetapi diedarkannya pantangan matanya kepada para emban yang berada di dalam bangsal itu pula. Seakan-akan ada sesuatu yang akan dikatakannya, tetapi tidak boleh didengar oleh orang lain. Candides menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ditariknya putranya itu berdiri sambil berkata, jangan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh. Kau adalah putra mahkota. Kau harus melatih dirimu untuk menghadapi tanggung jawab yang besar. Jangan kau biasakan dirimu mempersoalkan hal-hal yang terlampau kecil. Soal pakaian misalnya. Anusapati memandang ibunya dengan tatapan mati yang dalam. Ada sesuatu yang masih ingin dikatakannya, tetapi seolah-olah tertahan di kerongkongan. Candides sebagai seorang ibu, melihat percikan persoalan di dada putranya, tetapi ia sadar bahwa Anusapati tidak akan mengatakan yang dihadapan para emban. Karena itu, makan Candides pun tidak akan memaksanya untuk mengatakannya. Maka Candides pun kemudian berkata, Anusapati, upacara telah selesai. Biarlah embanmu melayanimu berganti pakaian. Pakaian kebesaran itu harus segera disimpan. Nanti, apabila ayahanda Seri Baginda telah selesai dengan membenahi dirinya, mungkin kau diperlukannya kau harus menghadap mendengarkan cerita ayahanda tentang peperangan yang telah dimenangkan itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah ibu. Aku akan berganti pakaian. Anusapati pun kemudian meninggalkan bangsal keputaran bersama embannya. Emban yang menemukan sesuatu yang lain dalam hubungannya dengan anak itu, sehingga ia sudah berketetapan untuk tidak melakukan pesan Kenumang sebaik-baiknya. Tiba-tiba hatinya yang berbisa, setajam bisa lar menjadi luluh oleh kepribadian yang lembut dan keprihatinan yang berat pada Anusapati. Dengan kasih sayang, Anusapati pun kemudian dilayaninya berganti pakaian di dalam biliknya sendiri, di bangsal yang lain. Sejenak Anusapati tidak berkata sepatah katapun karena angan-angannya yang sedang diliputi oleh suatu teka-teki yang tidak terpecahkan. Sebenarnya ia ingin menanyakannya kepada ibunya, tetapi pertanyaan itu tidak dapat diucapkannya. Namun betapa dadanya serasa telah disesakan oleh teka-teki itu. Sedang orang yang terdekat saat itu adalah embannya. Karena itu, untuk mengurangi kepepatan di dadanya, Anusapati tidak dapat menahan pertanyaannya lagi. Bibi, katanya kemudian, Apakah aku pantas mengenakan pakaian kebesaran seorang putra mahkota? Embannya terkejut. Ia mendengar pertanyaan itu pula dihadapan Ibunda Permaisuri. Dan sekarang pertanyaan itu diberikannya kepadanya. Tuanku, berkata emban itu kemudian, bukankah tuan putri sudah berpesan, jangan memikirkan hal yang kecil-kecil. Mulailah memikirkan masalah-masalah yang besar. Pakaian itu adalah pakaian kebesaran putra mahkota. Pakaian itu adalah pertanda bahwa tuanku sudah mendapat kedudukan sebagai seorang putra mahkota. Pantas atau tidak pantas itu pun sama sekali tidak penting, karena siapapun yang menjadi putra mahkota, memang harus mengenakan pakaian itu. Seandainya ia gemuk berkulit hitam, atau kurus berkulit kuning, atau pendek atau tinggi, semuanya akan mengenakan pakaian kebesaran serupa itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, bibi, aku tidak ingin menanyakan tentang pakaian itu apakah sesuai dengan tubuhku atau tidak. Jadi, maksudku, apakah aku pantas mengenakan pakaian itu? Maksudku apakah aku pantas menjadi seorang putra mahkota? Oh, emban itu terpaku sejenak di tempatnya. Pertanyaan itu telah menggetarkan jantungnya. Dalam pertanyaan itu terselip sesuatu yang dalam sekali. Oh, inikah yang dikehendaki oleh Sri Rajasa dan Tuan Putri Kenumang. Sejenak emban itu termenung. Ia adalah emban bukan emban kebanyakan. Ia telah dikirim oleh Kenumang untuk membantunya, menekan perkembangan jiwa Anusapati agar putra mahkota itu tidak dapat berkembang sesuai dengan kedudukan Ria. Dan di saat-saat permulaan ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia telah membantu membuat Anusapati semakin kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Tiba-tiba ia sadar betapa jahatnya perbuatan itu. Betapa jahatnya usaha itu. Bagaimana bibi terdengar Anusapati mendesak, apakah aku pantas mengenakan pakaian-pakaian itu? Tiba-tiba diraihnya Anusapati di dalam pelukannya. Emban itu tanpa disadari telah menangis sambil memeluk putra mahkota itu erat-erat. Kenapa bibi menangis? Apakah aku menyakiti hati bibi? Tidak. Tidak anggar. Tidak. Tuanku tidak menyakiti hati bibi. Kenapa bibi menangis? Tidak apa-apa. Tuanku. Hamba tidak apa-apa. Anusapati menjadi haran. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ketika pelukan embannya itu dilepaskan, Anusapati berdiri termangu-mangu. Tuanku putra mahkota adalah putra mahkota yang paling cakep, yang paling sesuai dan yang paling tepat memangku jabatannya. Tuanku kelak akan menjadi raja besar, yang memerintah seluruh daerah kediri lama. Tuanku akan menggantikan ayahanda seri rajasa. Karena itu tuanku harus mantap. Tuanku tidak boleh ragu-ragu seperti ayahanda baginda tidak ragu-ragu pula. Tetapi, Anusapati menjadi ragu-ragu. Tetapi kenapa tuanku? Apakah tuanku kecewa karena sesuatu? Anusapati ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi diurungkannya niatnya. Bagaimanapun juga, ia tidak dapat mengatakannya kepada orang yang masih dianggapnya orang lain. Sudahlah tuanku. Tuanku harus berganti pakaian. Mungkin tuanku seri rajasa akan segera memanggil tuanku setelah ayahanda baginda beristirahat sejenak. Agaknya sebelum ayahanda baginda menceritakan. Kemenangan yang dibawanya dari medan perang dengan resmi nanti malam di bangsal paseban luar, yang akan dihadiri oleh pemimpin pemerintahan selengkapnya. Ayahanda baginda akan menceritakannya kepada putra mahkota. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan hati yang kosong. Anusapati pun kemudian menukar pakaiannya dengan pakaian sehari-hari. Kalau seri rajasa yang kemudian beristirahat di bangsal induk istana memanggilnya, maka ia harus sudah siap. Setelah selesai berpakaian, maka Anusapati pun duduk merenung di dalam ruangan yang sepi. Embannya masih membenahi pakaian kebesarannya yang harus disimpannya baik-baik. Di luar satu dua orang emban berjalan hilir mudik menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Beberapa saat Anusapati duduk merenung. Ia memang mengharap untuk dapat menghadap Ayahanda baginda. Bagaimanakah cerita tentang peperangan yang baru saja dilakukan itu, pasti sangat menarik perhatian. Terbayang di dalam angan-angan Anusapati, sepasukan prajurit yang berderap maju dengan senjata yang telanjang di tangan dengan tekat yang menyala di setiap dada di dalam mengemban tugas, mempertaruhkan nyawa. Mereka adalah prajurit-prajurit, katanya di dalam hati. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang datang kepadanya. Tidak ada utusan Ayahanda baginda yang memanggilnya. Anusapati akhirnya duduk terkantuk-kantuk di tempatnya. Kekecewaan yang memang sudah ada di dalam hatinya, keaguraguan dan kurang percaya kepada diri sendiri membuatnya tidak berpengharapan lagi untuk dapat menghadap Ayahanda untuk mendengarkan cerita tentang peperangan itu. Anusapati menggeleng-gelengkan kepalanya ketika kantuknya benar-benar telah mencengkam matanya. Karena itu, untuk mempertahankan diri dari kantuk yang sangat, ia pun berdiri dan melangkah keluar pintu bangsal. Di luar ia melihat dua orang prajurit peronda yang sedang berkeliling ketika kedua prajurit itu melihat Anusapati, mereka pun menganggukan kepala mereka. Salah seorang dari mereka bertanya, Apakah tuanku tidak menghadap Ayahanda Sri Rajasa? Anusapati mengerutkan keningnya. Ayahanda Sri Baginda sedang bercerita tentang perang yang baru saja berlangsung kepada adik-adik tuanku. Kenapa tuanku tidak menghadap? Dada Anusapati berdesir. Apakah Ayahanda memanggil adik-adikku? Ya tuanku. Hambalah yang memanggil tuanku toh jaya bersama adik-adik. Apakah tuanku akan menghadap? Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, apakah kalian mendapat perintah untuk memanggil aku? Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun dengan berat salah seorang dari mereka berkata, Ampun tuanku. Hamba tidak mendapat perintah itu. Hamba kira orang lainlah yang mendapat perintah melakukannya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Terima kasih. Aku akan menunggu di sini. Kedua orang prajurit itu pun kemudian menganggukkan kepala mereka sekali lagi, dan pergi meninggalkan Anusapati yang termangu-mangu. Sepeninggal orang itu, Anusapati melangkah masuk ke dalam biliknya sambil menundukan kepalanya. Ternyata ia tidak ikut mendapat kesempatan melepaskan kerinduan Ayahanda setelah sekian lama berpisah. Tanpa disadarinya, maka Anusapati pun duduk dengan lesu sambil mengusap setitik air matu yang membasahi pelupuknya. Anusapati tidak menjadari ketika embannya yang telah selesai membenahi pakaiannya, memandanginya dengan wajah yang muram. Apalagi ketika embannya itu melihat, Anusapati mengusap titik-titik air di matanya. Dengan nada keibuan embannya bertanya, kenapa tuanku selalu tampak muram? Anusapati terkejut. Terbata-bata ia menjawab, aku tidak apa-apa. Embannya menggelengkan kepalanya, tuanku pasti sedang dirisaukan oleh perhatian tuanku kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Emban itu berhenti sejenak, sudahlah tuanku. Jangan sakiti hati sendiri dengan bermacam-macam masalah yang tidak berarti. Tiba-tiba kepala Anusapati menunduk. Kata-kata embannya itu justru telah membuat hatinya semakin pedih. Tuanku, embannya mendekatnya, kemudian berlutut di hadapannya. Apakah yang sebenarnya tuanku pikirkan? Tentang pakaian atau tentang diri tuanku sendiri? Anusapati menggeleng. Namun ia tidak dapat ingkar lagi. Katanya, aku tidak akan dipanggil oleh ayah anda. Adik-adikku sudah menghadap. Tetapi ayah anda memang melupakan aku. Ah, tentu tidak. Mungkin ayah anda terlampau lelah, sehingga ayah anda tidak sempat memanggil putra-putranya. Tidak. Menurut prajurit-prajurit yang lewat di muka bangsal ini, ayah anda baginda telah memanggil Adimas Tohjaya dan adik-adikku yang lain. Ayah anda memang bercerita tentang perang yang baru saja terjadi. Tentang kemenangan mutlak dari pasukan Singasari. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan. Dada emban itu berdesir. Dari mana tuanku tahu ia bertanya. Sudah aku katakan, prajurit yang meronda halaman. Prajurit pengawal istana. Ah, mungkin mereka keliru tuanku. Mereka lah yang memanggil Admias Tohjaya. Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia harus sudah mengetahui kemungkinan itu sebelumnya. Namun kini terasa bahwa hal itu terlampau berlebih-lebihan. Meskipun Pangeran Pati Anusapati masih belum dewasa penuh, namun perasaannya cukup rajam untuk menangkap keadaan yang pincang itu dan menghubungkannya dengan ikatan seluruh keluarganya yang aneh baginya. Tetapi emban itu masih mencoba menghiburnya, tuanku mungkin tuanku Seri Rajasa kini berpenderian lain. Tuanku Anusapati adalah putra mahkota, sehingga tidak pantas lagi berkumpul dengan adik-adik yang masih terlampau kanak-kanak. Tuanku nanti akan mendapat kesempatan yang khusus. Bahkan mungkin tuanku akan mendapat kesempatan tersendiri bersama orang-orang penting lainnya. Dada emban itu menjadi ternyuh ketika ia melihat Anusapati menggelengkan kepalanya, tidak bibi. Aku memang tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Keadaan seperti inilah yang kadang-kadang menumbuhkan pertanyaan yang aneh-aneh di dalam diriku. Oh, tuanku terlalu perasa. Hati tuanku lembut melampaui hati perempuan. Anusapati tidak segera menyaut. Ditengadahkannya wajahnya untuk menahan air di pelupuk matanya. Sedang kerongkongannya terasa menjadi seolah-olah tersumbat. Dalam kepahitan perasaan itulah tiba-tiba Anusapati dan juga embannya terkejut ketika mereka mendengar suara dari sebelah pintu yang tidak tertutup rapat. Jangan kecewa Anusapati aku juga dapat bercerita tentang peperangan itu. Keduanya serentak berpaling. Tanpa sesadarnya Anusapati pun meloncat berlari menyongsong orang yang berbicara di luar pintu itu. Paman Mahisa Agni Mahisa Agni menarik, nafas dalam-dalam. Anusapati langsung memeluk pinggangnya sambil mengusapkan wajahnya yang basah pada pakaian Mahisa Agni. Duduklah, berkata Mahisa Agni kemudian, aku akan bercerita untukmu. Bukankah aku juga ikut di dalam peperangan itu? Maka dibimbingnya Anusapati masuk kembali dan bersama-sama duduk di atas sebuah tikar pandan yang tebal bersilang-silang dengan warna-warna yang tajam. Emban Anusapati pun kemudian duduk pula beberapa, langkah dan keduanya, bersimpuh sambil mengusap matanya. Anusapati, berkata Mahisa Agni, jangan mudah tersinggung oleh suatu hal yang belum kau ketahui dengan pasti. Anusapati tidak menjawab. Sedang embannya menjadi semakin tunduk. Sementara itu Mahisa Agni berkata selanjutnya, kau adalah seorang putra mahkota. Kau harus berjiwa besar. Kau harus tabah menghadapi semua godaan dan juga rintangan. Kau tidak boleh menghindari kesulitan dan menyingkir. Tetapi kau harus berusaha mengatasinya. Juga perasaanmu sendiri. Anusapati masih berdiam diri. Kalau sekarang kau tidak dipanggil oleh Ayahanda Sri Rajasa, itu belum tentu kalau kau tidak akan mendapat kesempatan. Mungkin justru karena kau putra mahkota, tidak sepantasnya kau diperlakukan seperti adik-adikmu. Kau mengerti? Anusapati menganggukan kepalanya. Nah, sekarang jangan berperasangka apa-apa kau adalah putra mahkota. Kau kelah akan menjadi raja. Raja besar, bukan sekedar seorang aku. Yakini ini. Kau harus dapat melakukan tugas itu. Sekali lagi Anusapati menganggukan kepalanya. Bagus. Sekarang, dengarlah. Aku akan bercerita. Aku adalah salah seorang dari mereka yang ikut bertempur melawan Kediri. Anusapati menjadi agak terhibur hatinya karena kedatangan Mahisa Agni. Wajahnya menjadi agak cerah dan dengan penuh kebanggaan ia berkata. Bukankah paman Mahisa Agni lah yang berhasil membunuh menteri yang paling besar di Kediri dan bernama Gubar Baleman? Ya. Tetapi bukan itulah tujuan peperangan. Bukan saling membunuh dan menghancurkan tiba-tiba suara Mahisa Agni merendah, tetapi demikianlah yang pada umumnya terjadi. Anusapati mengerutkan keningnya, ia tidak mengerti maksud Mahisa Agni. Sejenak ditatapnya wajah pamannya, dan sejenak kemudian ia berpaling kepada embannya. Apakah sebenarnya tujuan paman pergi ke peperangan kalau tidak membunuh dan menghancurkan musuh? Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sadar bahwa ia berbicara dengan seorang anak yang masih belum dewasa sepenuhnya karena itu, maka ia pun berusaha untuk berkata dengan sudut pandangan seorang anak yang masih remaja, Ya. Memang di dalam peperangan terjadi bunuh-membunuh dan saling menghancurkan. Dan masing-masing pihak tentu akan bertahan. Siapa yang lebih banyak mengalami kerusakan dan kehancuran, maka pada umumnya merekalah yang kalah. Anusapati pun mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, jadi bagaimana? Bukankah dengan demikian perang memang sama artinya dengan pembunuhan? Anusapati, berkata Mahisa Agni, seandainya tidak ada perselisehan pendapat, maka pasti tidak akan timbul perang dan tindak kekerasan yang lain. Jadi seandainya masalahnya dapat diselesaikan dengan tidak usah mengadakan peperangan, maka jalan itulah yang akan ditempuh. Namun apabila kepentingan kedua belah pihak tidak dapat bertemu, kemungkinan datangnya perang semakin dekat. Anusapati mendengarkan keterangan Mahisa Agni dengan sepenuh minat. Nah, apakah kau mengerti, bukan perangnya itulah yang menjadi tujuan? Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan kemudian ia berkata, jadi kalau begitu, apakah peperangan itu menurut paman semacam alat untuk memaksakan kehendak masing-masing pihak? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Dan ia menjadi semakin berdebar-debar ketika Anusapati bertanya, Paman. Jika demikian, apakah berarti bahwa di dalam perselisehan pendapat, siapa yang kuatlah yang akan dapat mempertahankan pendapatnya? Dan jika demikian maka apakah pihak yang lemah tidak akan pernah dapat mempertahankan suatu sikap meskipun mereka yakin akan kebenaran sikap itu? Mahisa Agni kemudian tersenyum sambil berkata, Sudahlah. Jangan berpikir terlampau jauh pada saatnya kau akan menemukan jawabnya. Tetapi Awasapati masih bertanya terus, Paman. Jika demikian, mungkin sekali terjadi, bahwa kebenaran akan hancur di medan perang oleh kekuasaan yang ditegakkan dengan kekuatan. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Katanya, Hi, bukankah kau ingin mendengarkan cerita tentang peperangan itu? Anusapati mengangguk. Tetapi ia masih bertanya, Paman. Seandainya di dalam perselisihan antara kediri dan singasari, kedirilah yang sebenarnya berdiri di pihak yang benar, bagaimanakah pendapat Paman? Oh, kita yakin, bahwa dalam hal ini singasarilah yang berdiri di pihak yang benar. Tetapi apakah orang-orang kediri tidak akan mengatakan bahwa pihak kedirilah yang benar? Anusapati, di dalam peperangan ini beberapa kelompok prajurit singasari adalah orang-orang kediri tetapi tidak ada prajurit kediri yang terdiri orang-orang singasari. Ini suatu bukti bahwa sebagian orang-orang kediri pun mengakui bahwa singasari ada di pihak yang benar. Anusapati mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba ia bertanya, bagaimanakah seandainya singasari gagal mengalahkan kediri dan bahkan singasari dapat dikalahkan? Ah, jangan risaukan hatimu dengan angan-angan. Justru kenyataan sekarang, singasari telah menang. Sekali lagi Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia masih tidak puas, sehingga ia bertanya pula, Paman, jadi apakah pada suatu saat perang itu dapat dianggap sebagai suatu penyelesaian yang adil? Mahisa Agni sama sekali tidak menyangka bahwa jalan pikiran Anusapati akan sampai pada masalah yang demikian rumitnya. Karena itu ia menyesal, bahwa ia telah mulai dengan suatu pembicaraan yang agak menyimpang dari kebiasaan pikiran anak-anak remaja. Anusanati, berkata Mahisa Agni kemudian, Banyak kemungkinan dapat terjadi. Kemungkinan bahwa keadilan akan dikesampingkan itu memang ada. Tetapi kita harus yakin, bahwa yang akan mendapat bantuan dari banyak pihak adalah mereka yang berdiri di atas kebenaran. Pihak-pihak yang terdiri di luar sengketa pasti tidak akan membiarkan keadilan terbunuh di peperangan oleh kekuatan saja. Contohnya di dalam peperangan antara Kediri dan Singasari, para Brahmana dan mereka yang berolah di bidang keroksanian, berpihak kepada Singasari, sehingga banyak orang-orang yang berada di bawah pengaruh para Brahmana lari ke daerah Singasari dan kembali ke Kediri sebagai prajurit. Anusa Pati mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi, pihak ketiga akan ikut menentukan. Lebih dari itu Anusanati, bukankah kau percaya bahwa Yang Maha Agung mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas? Anusa Pati menganggukkan kepalanya. Tetapi ia bertanya, Paman, di dalam peperangan, bagaimanakah kita akan mendapatkan bantuan dari pihak Yang Maha Agung? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, tentu dengan lantaran Anusa Pati. Misalnya di dalam peperangan antara Kediri dan Singasari, orang-orang yang melihat kebenaran Singasari menyingkir dan berpihak kepada Singasari. Itu adalah suatu lantaran. Kau mengerti? Lantaran Yang Maha Agung untuk memenangkan Singasari karena Singasari berada di pihak yang benar. Anusa Pati mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia masih akan bertanya lagi, Mahisa Agni mendahului, Sudahlah sekarang dengar, Paman akan bercerita tentang peperangan itu seperti Ayahanda Sri Rajasa bercerita. Begitu, Anusa Pati yang masih akan bertanya lagi tertegun sejenak. Ditatapnya wajah Mahisa Agni, kemudian ia berpaling kepada embannya yang duduk di belakangnya. Dengarlah, berkata Mahisa Agni kemudian, sebagai seorang pangeran pati, kau memang harus mendengar cerita tentang perjuangan. Terutama perjuangan Singasari untuk memina dirinya. Anusa Pati mengangguk-anggukan kepalanya. Minatnya untuk bertanya menjadi berkurang. Karena itu, maka dibiarkannya Mahisa Agni seterusnya bercerita tentang perang yang baru-baru saja terjadi di perbatasan, kemudian di sebelah utara ganter. Namun Mahisa Agni masih juga berhati-hati agar Anusa Pati tidak mengambil kesimpulan yang salah. Dengan penuh minat Anusa Pati mendengarkan cerita Mahisa Agni. Diceriterakannya betapa pasukan kedua belah pihak yang saling berhadapan dengan gelar yang menebar. Mereka masing-masing maju dengan drap seirama dengan getar di dalam dada mereka. Anusa Pati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi gambaran teatang peperangan itu terlampau mengerikan. Namun demikian, maka tumbuhlah niat di dalam hatinya untuk membentuk diri lebih tekun lagi. Sehingga di dalam perang yang paling dasyat sekalipun, ia akan dapat mempertahankan dirinya. Nah akhirnya Sri Rajasa berhasil mengalahkan Adinda Sri Kartajaya yang bernama Mahisa Walungan, berkata Mahisa Agni selanjutnya. Dan Paman berhasil mengalahkan gubar Baleman, sambung Anusa Pati. Ya, kedua pahlawan itu gugur di medan perang. Apakah mereka juga pahlawan? Tiba-tiba Anusa Pati bertanya. Pertanyaan itu telah mengejutkan Mahisa Agni pula sejenak ia merenung dan sejenak kemudian ia menjawab, Ya, mereka pun pahlawan-pahlawan yang harus dihormati. Mereka gugur dalam perjuangan mereka mempertahankan diri dan kehadiran kekuasaan mereka. Tetapi, bukanlah kediri menurut Paman, di dalam perang ini ada di pihak yang salah? Ya, di dalam keseluruhan jawab Mahisa Agni. Apakah bedanya? Sudahlah. Kau akan terlibat dalam persoalan yang rumit lagi. Besok kau akan dapat mencari jawabnya sendiri. Tetapi sekarang cerita aku akan aku teruskan. Anusa Pati mengangguk-anggukan kepalanya. Mahisa Agni pun kemudian melanjutkan ceritanya. Diceriterakannya pula, bagaimana rakyat kediri kehilangan perlindungan di saat-saat pasukannya tidak mampu lagi melawan kekuatan Singasari. Dalam keadaan demikian, nasib rakyat kediri tergantung sekali kepada prajurit-prajurit yang masuk ke dalam wilayahnya. Untunglah bahwa prajurit Singasari adalah prajurit yang terkendali, sehingga rakyat kediri tidak mengalami perlakuan yang parah, karena tingkah laku para prajurit Singasari. Memang ada satu dua orang yang menyalahi ketentuan yang telah digariskan oleh Ayahanda Sri Rajasa. Apakah yang telah mereka lakukan paman? Tentu tingkah laku yang kurang baik. Mereka yang telah melanggar ketentuan itu adalah orang-orang yang tidak pantas menjadi teladan. Misalnya, apakah yang mereka lakukan? Merampok, membunuh. Membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Tetapi hampir tidak ada yang melakukannya. Semuanya patuh kepada ketentuan yang telah dibuat oleh Ayahanda Sri Rajasa. Kalau ada yang melakukannya paman, orang itu harus dihukum. Kalau aku menjadi senapati, aku akan menghukum mereka seberateratnya. Tentu. Mereka tentu akan dihukum. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia dapat membedakan, meskipun masih samar-samar, perang yang terpaksa diadakan karena perselisihan yang tidak dapat teratasi dan akibat samping, yang sangat buruk dari peperangan. Dalam pada itu, di bangsa dalam istana Singasari, Sri Rajasa pun sedang dihadap oleh Toh Jaya dan adik-adiknya. Mereka pun lagi sibuk mendengarkan Sri Rajasa yang sambil berbaring di pembaringan kayu bercerita tentang peperangan ini. Ayah Anda Baginda bertanya Toh Jaya, kenapa Ayah Anda Baginda tidak membawa perhiasan emas yang paling bagus dari kediri buat hamba? Oh, tentu tidak Toh Jaya. Itu tidak baik. Tetapi siapa yang menang perang, boleh merampas apa saja dari istana yang dikalahkannya. Bahkan putri-putri dari kerajaan yang kalah dapat dibawa sebagai barang rampasan. Bukankah yang menang dapat berbuat sekehendaknya atas yang kalah? Tentu yang kalah tidak akan berani melawan lagi, karena mereka sudah tidak mempunyai kekuatan. Kalau ada yang berkeras kepala Ayah Anda dapat membunuhnya. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa, tidak begitu memperlakukan lawan yang kalah Toh Jaya. Tentu Ayah Anda. Kalau hamba menjadi seorang panglima, maka hamba akan memerintahkan segenap prajurit hamba untuk merampas semua kekayaan kediri dan membawa semua putri kediri kembali ke Singasari. Untuk apa putri-putri itu bertanya Sri Rajasa. Bukankah seorang raja boleh beristri berapa saja ia kehendaki? Toh Jaya, Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Toh Jaya menjadi heran melihat sikap Ayah Anda Sri Rajasa. Karena itu ia bertanya, Kenapa Ayah Anda? Sri Rajasa tidak segera menjawab. Terkilas di rongga matanya bayangan ketiga putri adik Sri Kertajaya yang telah membunuh diri, karena mereka tidak mau disentuh oleh kekuasaan Singasari meskipun Singasari telah menang. Toh Jaya menjadi semakin heran melihat Ayah Anda Sri Rajasa yang merenung. Seolah-olah sesuatu tetap mengganggu perasaannya. Di tatapnya wajah Sri Rajasa yang berkerut-merut, memandang kekejauhan. Ayah Anda, panggil Toh Jaya. Oh, Sri Rajasa seakan-akan tersadar dari tidurnya. Apakah yang Ayah renungkan? Apakah ada sesuatu yang ketinggalan di medan perang? Akhirnya Sri Rajasa tersenyum, ada-ada saja kau Toh Jaya. Apakah kira-kira yang ketinggalan di peperan itu? Mungkin seorang putri kediri yang cantik. Hus! Toh Jaya tertawa. Katanya, Ibu tentu tidak akan marah seandainya Ayah Anda Sri Rajasa membawa dua atau tiga orang putri justru itu suatu kebanggaan bagi setiap prajurit yang menang perang. Tidak seperti Ayah Anda sekarang. Bukankah Ayah Anda tidak membawa apapun juga dari peperangan? Seolah-olah Ayah Anda bukan sebagai pemenang di dalam perang itu. Toh Jaya, berkata Sri Rajasa, aku sudah membawa barang yang paling berharga dari peperangan? Apa? Kemenangan itu sendiri. Toh Jaya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia berbisik. Hih apakah Ayah Anda takut Ibu Permaisuri marah apabila Ayah Anda membawa putri dari kediri? Toh Jaya. Tentu Ibu Permaisuri akan marah. Bukankah Ibu Permaisuri selalu cemburu apabila Ayah Anda berada di bangsal ibu bunda? Ah jangan kau bicarakan hal-hal yang kau tidak mengetahuinya. Sebaiknya kau biar bicara tentang bermacam-macam alat senjata yang paling baik dipergunakan di peperangan. Hih, aku belum selesai bercerita. Ketika Toh Jaya akan bertanya. Sri Rajasa mendahuluinya, Pamanmu Mahisa Agni ternyata seorang yang pilih tanding pula. Ia mampu mengalahkan gubar baleman. Paman Mahisa Agni tiba-tiba wajah Toh Jaya berubah, tetapi bukankah Ayah Anda Sri Rajasa lebih sakti dari Paman Mahisa Agni? Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu terdengar aneh di telinganya. Kenapa kau bertanya demikian Toh Jaya? Menurut pendapat hamba, di seluruh Singasari, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Ayah Anda Sri Rajasa. Kenapa kau sampai pada pendapat itu? Toh Jaya menarik nafas. Diedarkannya pandangan matanya yang tajam kepada para ambanya. Kemudian katanya, hamba tidak senang kepada orang itu. Kenapa? Ibu juga tidak senang. Kenapa ibu tidak senang kepadanya, dan kenapa pula kau? Ia terlampau memanjakan kakanda anusapati. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Toh Jaya dari mana kau tahu? Beberapa orang prajurit pernah melihat, Paman Mahisa Agni bermain main dengan kakanda anusapati. Apa salahnya? Ibu anusapati adalah adik Paman Mahisa Agni. Apakah tidak sewajarnya apabila Mahisa Agni bermain main dengan anusapati? Tetapi Paman Mahisa Agni tidak pernah bermain main dengan hamba. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun tidak dikatakan, terbersih kekhawatiran Toh Jaya terhadap Mahisa Agni. Selama ini Sri Rajasa sendiri tidak pernah memikirkannya. Karena itu maka katanya. Jangan terlampau berpasangka. Mahisa Agni adalah orang yang telah ku kenal dengan baik. Sejak ayah Anda masih muda, ayah Anda telah mengenalnya. Toh Jaya menganggukkan kepalanya. Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi sekarang, apakah aku masih harus bercerita? Hamba ayah Anda. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dilanjutkannya ceriteranya tentang peperangan di Kediri. Tetapi Sri Rajasa tidak mengatakan bahwa ketiga putri adik Sri Baginda Kerta Jaya telah membunuh diri. Setelah penat berceritera, maka Sri Rajasa pun berkata, Sudahlah, ceriteraku sudah habis. Sekarang, kembalilah ke bangsal kalian. Kalian harus beristirahat pula. Ayah Anda akan tidur sejenak, menghilangkan penat-penat yang masih terasa di seluruh tubuh. Toh Jaya mengangguk dalam-dalam. Kemudian ia pun mohon diri, dan bertanya, Kenapa ayah Anda tidak mengunjungi ibunda di bangsal samping? Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Kemudian tersenyum, Pada saatnya aku akan datang. Apakah ibunda permaisuri marah dan cemburu? Hus! Ibunda mengatakan demikian. Ibunda merasa bahwa ibunda permaisuri selalu cemburu. Karena itu ayah Anda Sri Rajasa jarang-jarang datang ke bangsal ibunda Kinumang. Ah, kau selalu mengada-ada. Toh Jaya mengerutkan dahinya. Tetapi kemudian ia sekali lagi mohon diri dan meninggalkan bangsal itu. Sri Rajasa yang tinggal seorang diri di dalam ruangan itu masih berbaring di atas sebuah pembaringan kayu. Di luar pintu di bawah tangga dua orang pengawal berdiri tegak dengan tegapnya. Beberapa orang yang lain berada di depan regol di longkangan dalam, duduk di dalam gardu sambil berbicara dengan asiknya. Namun ternyata bahwa Sri Rajasa tidak segera dapat menenangkan hatinya. Kata-kata Toh Jaya terasa selalu mengusik perasaannya. Kenapa anak itu tidak senang terhadap Mahisa Agni yang jarang sekali ditemui dan apalagi berbicara dengan Toh Jaya? Tanpa disadarinya Sri Rajasa sudah mulai menilai orang yang bernama Mahisa Agni itu. Terbayang betapa tangkasnya ia mempergunakan segala macam senjata. Namun lebih daripada itu, Mahisa Agni adalah murid Empu Purwa yang akan mewarisi segala galanya yang pernah dimilikinya. Bahkan menilik kemampuan yang ada padanya sehingga gubar baleman terbunuh di peperangan, maka Mahisa Agni telah benar-benar mewarisi segala macam ilmu yang ada pada Empu Purwa itu. Tetapi semuanya itu tidak berarti bagiku aku telah mampu menahan semua kekuatan Mahisa Walungan dan Sri Kertajaya. Menurut penilaian ku, Mahisa Agni tidak akan jauh melampaui atau bahkan belum melampaui Sri Baginda Kertajaya. Sri Rajasa berkata kepada diri sendiri. Namun tiba-tiba wajahnya menjadi tegang. Sekilas terkenang olehnya sepucuk senjata Empu Purwa yang aneh. Sebuah terisulah yang berwarna kekuning-kuningan. Uh, senjata itu membuat aku silau, desisnya, aku tidak tahu, apakah sebabnya. Aku sudah berhadapan dengan segala jenis pusaka. Aku memiliki pusaka Empu Gandring. Tetapi tidak ada pusaka yang dapat mempengaruhi aku selain pusaka Empu Purwa itu. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit dan kemudian berjalan-jalan hilir mudik di dalam biliknya. Ketika ia membuka pintu ruangan itu sejengkal, maka dilihatnya dua orang pengawal berdiri di bawah tangga. Sejenak ia mengangguk-anggukan kepalanya. Terbersit suatu pertanyaan, buat apakah sebenarnya para pengawal itu? Mereka tidak akan dapat menyelesaikan lawan yang tangguh, yang sudah berani memasuki istana ini namun kemudian tetapi mereka akan dapat berteriak, atau membuat suara gaduh. Hanya itulah gunanya. Dengan demikian, seandainya aku baru tidur, aku akan terbangun. Tetapi lebih daripada itu, mereka tidak dapat melakukannya. Sri Rajasa itu pun kemudian kembali ke pembaringannya. Perlahan-lahan diletakkannya dirinya. Kemudian dia dicobanya untuk menguraikan segala angan-angannya. Perlahan-lahan ia berhasil menyingkirkan segala macam persoalan di dalam dirinya, sehingga oleh penat yang masih mencengkamnya, maka ia pun kemudian jatuh terhidur. Di saat itu, Anusapati pun telah berbaring di pembaringannya. Matanya sudah separoh terpejam. Embannya kini duduk di muka pintu bilik, sedang Mahisa Agni menungguinya di sisi pembaringannya. Ketika ia melihat Anusapati sudah mulai terlena, ia mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa sesadarnya ia berdesis, kasihan anak ini. Ya, sahut embannya. Mahisa Agni berpaling. Katanya, aku berterima kasih kepadamu, bahwakah sudah berhasil mengatasi hatimu yang hitam. Kalau tidak, aku tidak dapat membayangkan, apakah jadinya Anusapati Kelak. Ia pasti akan menjadi orang yang paling tidak berarti di seluruh Singasari. Mudah-mudahan masih ada waktu bagi tuanku Pangeran Pati untuk menemukan pribadinya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya, mudah-mudahan. Namun masih juga tergantung kepada Anusapati sendiri, dan keadaan di sekitar kita. Hubungan yang terlampau akrab antara Sri Rajasa dan Toh Jaya agaknya telah membuat Anusapati selalu diliputi oleh TKTK yang tidak terjawab. Keragu-raguan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang di sekitarnya. Emban itu mengusap matanya. Katanya, Chuan akan dapat mengambil peranan buat masa depan Putra Mahkota itu. Mahisa Agni memandang Anusapati dengan wajah yang muram. Kemudian ia pun berdiri sambil berkata, biarlah ia tidur. Ia terlampau kecewa karena Ayahanda Sri Rajasa tidak memanggilnya. Mudah-mudahan nanti di dalam sidang yang luas, ia akan mendapat tempat untuk hadir sebagai seorang Putra Mahkota, sehingga hatinya sebagai seorang anak akan terhibur. Mudah kan? Tetapi sampai saat ini masih belum ada berita, apakah Tuanku Putra Mahkota harus hadir di dalam pertemuan itu? Aku akan mengusahakannya, meskipun agak kurang baik bagiku sendiri. Emban itu tidak menjawab. Hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan bangsal itu. Ditemuinya para penjabat yang akan ikut serta menentukan setiap orang yang akan hadir di dalam sidang yang lengkap bagi para pemimpin pemerintahan dan senapati Singasari, mendengarkan titah Sri Rajasa setelah ia kembali dari medan perang membawa kemenangan. Aku tidak menerima perintah, jawab seorang senapati yang ikut serta menangani pelaksanaan sidang besar itu. Tetapi bukankah hal itu wajar? Sudah tentu Sri Rajasa tidak akan sempat menentukan siapa-apa yang akan hadir. Apakah Sri Rajasa juga memerintahkan agar kedua istrinya hadir? Aku perintah agar para panglima kesatuan di dalam tata keperajuritan Singasari hadir, dan juga tujuh orang pemegang kendali bagi Singasari. Tetapi bagi mereka tidak ada keraguan lagi. Bagaimana dengan putra mahkota? Apakah masih ada keraguan memang tidak setiap saat ada putra mahkota hanya di saat-saat tertentu seperti sekarang Singasari mempunyai putra mahkota, karena putra laki-laki itu sudah ditentukan kelak menggantikan kedudukannya. Nah, dalam keadaan serupa ini, apakah putra mahkota itu tidak termasuk salah seorang pemimpin tertinggi bagi suatu kerajaan? Penjabat itu merenung sejenak. Lalu, hamba akan bertanya lebih dahulu kepada tuanku Sri Rajasa. Dan kau akan digantung karenanya. Kenapa? Kau sudah menghina putra mahkota yang telah diangkat oleh Sri Rajasa sendiri. Penjabat itu mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Mahisa Agni dengan sorot metu yang aneh. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya, Ya. Memang sewajarnya putra mahkota hadir di dalam pertemuan serupa ini. Aku akan menyediakan tempatnya. Bagus. Bukankah kau termasuk salah seorang petugas penyambutan di paseban saat Sri Rajasa kembali dari Medan dan memasuki istana ini? Nah, apakah kau juga menunggu Sri Rajasa memerintahkan, agar putra mahkota ikut serta? Ternyata putra mahkota adalah seorang pemimpin yang memang wajib diikut serta kan di dalam upacara-upacara resmi. Mahisa Agni berhenti sejenak. Hi, bukankah kau sudah lebih lama berada di istana daripadaku? Seharusnya aku tidak mengajarimu. Akulah yang harus bertanya. Senapati itu mengangguk-anggukan kepalanya. Coba katakan, bagaimanakah yang seharusnya bertanya Mahisa Agni tiba-tiba. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Diedarkannya pandangan matanya. Namun tidak ada orang yang lain berdiri dekat dengannya. Karena itu ia berkata, memang demikianlah seharusnya. Putra mahkota adalah ibarat raja sendiri. Nah kalau begitu, kenapa kau meragukannya? Bukan aku, kau tahu aku bukannya orang yang dapat menentukan sesuatu. Senapati itu menggelengkan kepalanya. Siapa yang merencanakan untuk menyisihkan putra mahkota? Ah, kau berpikir terlampau jauh sama sekali bukan menyisihkan putra mahkota. Istilah apakah yang paling tepat dipergunakan? Soalnya adalah sederhana sekali. Apa? Kalau putra mahkota diikut seratakan secara resmi di dalam pertemuan itu, maka pasti akan menimbulkan iri pada adik-adiknya. Ini adalah perasaan anak-anak. Kau lihat, bagaimana adik tuanku putra mahkota itu mendesak tanpa menghiraukan tata kera yang sudah ditentukan secara resmi. Hi, itu adalah tugas para emban dan pengasuh tetapi ketetapan adat dan tata kera harus dilaksanakan. Senapati itu mengangguk-angguk. Namun masalahnya adalah masalah yang dianggapnya sederhana, sehingga tanpa berpikir lagi ia merasa bahwa tanpa hadirnya putra mahkota, pertemuan itu tidak akan terganggu. Karena itu maka katanya, Baiklah. Di dalam susunan sidang nanti, putra mahkota akan hadir. Lain kali kau harus berhati-hati. Kau menganggap masalah ini adalah masalah yang sederhana, tetapi akibatnya akan sangat berat bagaimu. Kau akan dapat digantung karena kelengahanmu itu. Cuan Putri akan mempertanggungjawabkan. Bahkan Cuan Putri berjanji bahwa Tuan Ku Sri Rajasa tidak akan menanyakan kenapa putra mahkota tidak akan hadir. Dan bukankah Tuan Ku Sri Rajasa adalah seorang ayah yang selalu memperhatikan putra-puteranya? Kalau Sri Rajasa adalah seorang ayah yang memperhatikan putra-puteranya lalu kenapa? Tuan Ku Sri Rajasa pasti akan mempertimbangkan alasan, kenapa putra mahkota tidak diikut sertakan di dalam sidang yang besar itu. Sidang itu sendiri memang bukan sidang yang mempersoalkan sesuatu. Tetapi sidang itu adalah sekedar pertemuan untuk mendengarkan titah Sri Rajasa tentang peperangan yang baru saja selesai. Senapati itu berhenti sejenak. Lalu, bagi seorang ayah, masalah putra-puteranya adalah masalah yang paling penting, sehingga setiap kemungkinan yang dapat meretakan hubungan putra-putra itu, akan dihindarinya. Hiceritramu tidak berujung pangkal dari mana kau sadap keterangan itu. Aku yakin, kalimat-kalimat itu bukan kalimatmu sendiri. Dan siapakah yang kau maksud dengan tuan putri itu? Permaisuri. Senapati itu menggeleng, tentu bukan tuanku permaisuri. Bukankah sebutan itu sudah membedahkannya? Dan kalimat-kalimat itu memang bukan kalimat-kalimatku sendiri. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia menjadi semakin yakin bahwa pengaruh Kenumang atas Sri Rajasa tidak dapat diabaikannya. Sikap dan kepribadian Kenumang sebagai seorang perempuan memang lebih panas dari Candides. Itulah agaknya maka Sri Rajasa di dalam saat-saat tertentu menjadi lemah menghadapinya dan memberinya kesempatan untuk ikut serta menentukan sikapnya sebagai seorang raja. Kalau pendapat dan pikiran-pikiran Kenumang itu baik dan bermanfaat, maka ia adalah perempuan yang paling terpuji di Singasari. Tetapi ternyata sampai saat ini ia lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri, anak-anaknya dan nafsu yang menyala-nyala untuk memiliki kekuasaan di hari-hari mendatang. Sambil menepuk bahu senapati itu Mahisa Agni berkata, Aku akan menyampaikan undangan ini kepada Putra Mahkota atas namamu. Bukankah begitu? Tunggu. Aku memang tidak akan bertanya kepada Tuanku Sri Rajasa supaya aku tidak digantung karena aku telah menghina Putra Mahkota. Tetapi aku akan bertanya dulu kepada Tuan Putri dan menyampaikan pendapatmu kepadanya. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba ia bertanya, Sejak kapan kau menjadi seorang prajurit? Pertanyaan itu terdengar aneh bagi senapati itu, sehingga untuk sesaat ia tidak menjawab. Aku adalah seorang prajurit yang barangkali paling baru di antara kalian. Aku datang bersama dengan prajurit-prajurit yang dipersiapkan khusus untuk merebut ke diri, meskipun secara kebetulan aku telah diangkat menjadi panglima pasukan khusus. Tetapi aku kira aku dapat membedakan ketentuan upacara kenegaraan dan sekedar pendapat seseorang meskipun orang itu istri Sri Rajasa sendiri. Masih lebih baik mempertimbangkan pendapat Sri Permaisuri daripada pendapat Tuan Putri Kenumang. Mahisa Agni melihat wajah senapati itu berubah, meskipun hanya sekilas. Namun demikian seolah-olah Mahisa Agni dapat membaca hati senapati itu. Senapati itu pasti menganggapnya membela keluarganya, karena Permaisuri adalah adiknya dan putra mahkota adalah kemanakannya. Tetapi Mahisa Agni tidak memperdulikannya. Bahkan ia menganggap bahwa harus ada usaha untuk mengimbangi pengaruh Kenumang atas Sri Rajasa, meskipun Mahisa Agni sadar bahwa harus dicari care yang paling tepat untuk itu. Pengaruh Kenumang terhadap Sri Rajasa adalah pengaruh yang paling peka dari kemanusiaannya. Untuk mengimbanginya pasti harus dicari kemungkinan yang serupa atau yang justru lebih besar. Tetapi Mahisa Agni pun sadar, bahwa pengaruh yang demikian terlampau sukar diketemukan. Tetapi kali ini Mahisa Agni sudah berhasil memotong rencana Kenumang menyingkirkan Anusapati, atau setidak-tidaknya menjauhkan Anusapati dari Ayahanda Sri Rajasa dan para pemimpin Singasari. Apabila setiap kali Anusapati tidak tampak di dalam pertemuan-pertemuan resmi, maka pengaruhnya pun lambat laun akan menjadi semakin berkurang. Meskipun demikian Mahisa Agni harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain. Apakah sebabnya senapati itu begitu saja menerima pendapat Kenumang hanya dengan janji, bahwa Kenumanglah yang akan mempertanggungjawabkan. Demikianlah, ketika sidang yang luas itu dimulai, tampaklah hampir semua pimpinan pemerintahan dan para panglima dan senapati yang terpenting, kedua istri Kenarok dan putra-putranya yang terbesar telah hadir. Dalam setiap kesempatan Mahisa Agni selalu berusaha mengawasi Kenumang. Sekilas ia melihat wajah Kenumang yang menegang ketika ia melihat Anusapati duduk di tempatnya. Agaknya Sri Rajasa sendiri hampir tidak memperhatikannya sama sekali. Bagainya apakah Anusapati ada di tempatnya atau tidak, bukanlah menjadi soal. Tetapi bagi Anusapati kesempatannya untuk hadir itu ternyata telah memberinya imbangan dari sakit hatinya. Kini ia duduk di tempatnya sebagai putra mahkota dalam suatu upacara resmi. Sedang Toh Jaya dan adik-adiknya yang lain mendapat tempat agak di belakang Kenumang. Meskipun demikian, Kenarok yang bergelar Sri Rajasa itu sendiri tidak begitu menghiraukan tata Ker resmi di dalam sidang itu. Karena itu ketika Toh Jaya berdiri di tempatnya dan berjalan mondar-mandir mendekatinya, Sri Rajasa sama sekali tidak menghiraukannya. Tetapi ternyata bahwa sidang itulah yang merasa terganggu karenanya. Meskipun demikian tidak ada seorang pun yang berani menegurnya. Mahisa Agni pun tidak. Ketika Mahisa Agni mencoba mengambil kesan ibu Toh Jaya, ia mengumpat habis-habisan di dalam hati. Agaknya ibunya ikut berbangga melihat sikap Toh Jaya yang tidak pada tempatnya itu. Demikianlah, maka masalah Toh Jaya dan Anusapati itu untuk seterusnya selalu menjadi perhatian baik oleh Mahisa Agni maupun oleh Sri Rajasa sendiri. Sesudah sidang di paseban agung itu, maka semakin tampaklah betapa masing-masing berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai seorang yang lebih penting dan lebih dekat pada Sri Rajasa. Tetapi perbedaan kepribadian mereka dan orang-orang yang ada di sekitar mereka telah menempatkan Anusapati pada keadaan yang semakin sulit. Semakin lama Toh Jaya menjadi semakin dekat, sedang Anusapati, meskipun ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota, namun ia menjadi semakin kurang mendapat perhatian Sri Rajasa. Ketika Mahisa Agni telah hampir kehilangan akal bagaimana ia menemukan Care untuk mengimbangi pengaruh Kane Umang, maka ditemuinya ibunya yang sudah menjadi semakin tua. Dengan berterus terang ia mengatakan, apa saja yang telah dilihatnya pada kedua anak-anak remaja itu. Bagaimana pendapatmu Agni bertanya perempuan tua itu? Ibu, berkata Mahisa Agni, aku masih mengharap bantuan dari Candides sendiri. Apa yang dapat dilakukannya? Ia harus merebut perhatian Sri Rajasa. Ia harus berusaha menyisihkan Ken Umang. Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Candides bukanlah orang yang dapat berbuat demikian. Ia tidak akan dapat berbuat demikian untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi ini adalah suatu perjuangan untuk anaknya. Mahisa Agni berhenti sejenak, ibu aku tidak sampai hati untuk mengatakannya sendiri. Kalau ibu mendapat kesempatan, cobalah. Biarlah Candides mengerti bahwa anaknya memerlukan bantuannya. Apa yang harus dilakukan? Candides dan Ken Umang tidak terpaut banyak. Umurnya maupun kecantikannya. Bahkan menurut penilaian wajar. Candides mempunyai kelebihan daripadanya. Tetapi Ken Umang agaknya mempunyai darah yang lebih panas. Itulah agaknya yang telah mengikat Sri Rajasa padanya. Emban tua itu mengangguk-angguk. Katanya, jadi maksudmu. Candides harus berbuat serupa itu. Setidak-tidaknya ia harus menemukan kembali kecantikannya. Setelah sekian lama ia seolah-olah mempeku, maka apabila ia mau mencoba mencairkan dirinya, maka sudah tentu hal itu akan mengejutkan Sri Rajasa. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, apakah Candides dapat melakukannya? Ia berhenti sejenak. Lalu, tetapi yang perlu kau pertimbangkan Agni masalahnya bukan sekedar Ken Umang dan Candides tetapi kau harus tahu bahwa Anusapati itu bukan putra Sri Rajasa. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, ya, itu pun menjadi sebab. Aku kira justru itulah sebab utamanya. Mahisa Agni terdiam sejenak. Angan-angannya sajalah yang berkibar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Terbayang di rongga matanya, jalan. Kehidupan Candides yang berat. Seolah-olah Candides tidak pernah mengalami suatu kehidupan yang manis untuk waktu yang cukup lama. Ketika ia mulai berangan-angan dan berpengharapan hidup dengan damai di padukuhan Panawijen bersama seorang anak muda yang sederhana bernama Wiraprana, maka datanglah badai yang dihembus oleh kuda Sempana, sehingga Wiraprana terbunuh tanpa dosa dan Candides dilarikan ke istana Tumapel. Namun di istana Candides ternyata telah menarik hati Tunggul Ametung yang kemudian mengambilnya menjadi seorang permaisuri. Ketika hidupnya sudah mulai terisi, setelah ia berhasil menyesuaikan diri dan bahkan setelah ia mulai mengandung, suaminya itu terbunuh. Ternyata Candides masih juga sempat dibakar oleh api cintanya kepada Kainarok dengan penuh harapan ia kawin dengan prajurit yang aneh ini. Tetapi ternyata ia tidak lama menikmati impian yang dapat dibangunkannya lagi sepeninggal Wiraprana karena di antara Candides dan Kainarok kemudian hadir seorang gadis yang berdarah panas. Bernama Kenumang. Apakah yang akan dikatakan oleh Candides apabila ia mengetahui, siapakah yang telah membunuh aku Tunggul Ametung, ayah Anusapati itu pertanyaan itu membersit di hatinya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia sendiri telah mencoba sekuat-kuat kemampuannya untuk memisahkan diri dari jalur kehidupan Candides. Ia mencoba untuk tidak menolak kenyataan yang dihadapinya. Namun melihat kehidupan Candides yang suram, hatinya pun menjadi suam pula. Mahisa Agni seolah-olah terbangun dari lamunannya ketika ia mendengar ibunya berkata, Agni meskipun usaha itu dapat dicoba, tetapi kau harus mencari jalan lain yang dapat kau tempuh. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kini sudah menjadi suatu kenyataan bahwa Anusapati adalah putra mahkota. Tidak mudah untuk menyingkirkan jabatan itu daripadanya. Selama ia masih hidup dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dianggap sebagai suatu kesalahan yang sangat besar bagi Singasari maka ia tidak akan dapat disisihkan. Karena itu maka awasilah anak itu baik-baik. Jangan sampai anak itu melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai suatu dosa yang besar bagi Singasari. Membangkang atau memerontak misalnya. Dan yang penting, jagalah agar Anusapati tetap hidup dan memangku jabatannya. Untuk tetap menjadi seorang putra mahkota. Anusapati memang harus tetap hidup. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Apa saja yang dilakukan, dapat saja dianggap sebagai suatu kesalahan. Kalau kau sampai saat ini tetap memberinya latihan-latihan ilmu kanuragan, maka kau pun harus tetap berhati-hati. Kau akan dapat dianggap sebagai orang yang telah melakukan kesalahan, dengan tuduhan, mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan terhadap Singasari dan Raja. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pernah mendengar dari seorang prajurit yang berkata, bahwa hubungan antara Seri Baginda Kertajaya dan Adinda Mahisa Walungan berserta Menteri Gubar Baleman menjadi terlampau buruk, karena kecurigaan Seri Baginda Kertajaya atas Menteri dan adiknya itu. Tetapi hal yang serupa itu dapat saja terjadi di Singasari. Bukan karena fitnah oleh salah seorang prajurit atau pemimpin Singasari yang lain, tetapi justru dengan sengaja diatur suatu tuduhan yang demikian, seolah-olah Anusapati telah mempersiapkan suatu pemberontakan karena ia tidak sabar lagi menunggu masa jabatan yang akan diterimanya kelak sepeninggal ayahandanya. Karena itu Agni, berkata ibunya, kau pun harus sangat berhati-hati. Kau harus menilik semua orang yang dekat atau sengaja didekatkan kepada Anusapati. Ya ibu, aku akan berusaha. Sampai saat ini Anusapati masih berhasil menyelimuti dirinya dari ilmu yang diterimanya. Ia masih tetap dianggap sebagai seorang putra mahkota yang lemah. Demikianlah maka Mahisa Agni selalu berusaha untuk membayangi kehidupan putra mahkota. Setiap saat yang dapat dipergunakan, selalu dimanfaatkannya untuk melatih diri dan mengisi diri dengan berbagai pengetahuan, kanuragan dan ilmu keroksanian. Namun semakin menanjak pada usia yang semakin dewasa, maka semakin banyaklah pertanyaan-pertanyaan Anusapati tentang dirinya. Ia menyadari bahwa ia memang semakin jauh dari ayah Anda Sri Rajasa. Ia tidak mengerti kenapa Sri Rajasa tidak berbuat adil kepada putra-putranya. Apalagi ia sebagai putra mahkota. Terutama putra yang lahir dari Kenumanglah yang terlampau banyak mendapat perhatian. Adik-adiknya, yang lahir dari ibunya Ken Dudes, masih juga mendapat kasih yang cukup bagi seorang anak. Tetapi kenapa ia sendiri dari antara? Sekian putra-putra Sri Rajasa yang semakin lama menjadi semakin terasing? Dengan demikian Anusapati menjadi semakin dekat dengan Mahisa Agni. Semakin dalam duka melukai hatinya, maka semakin tekunlah ia dengan ilmu yang dengan diam-diam diterimanya dari pamannya. Paman, bertanya Anusapati pada suatu saat, kenapa ayah Anda Sri Rajasa terlampau membedakan antara aku dan adik-adikku? Apalagi dengan Adinda Tohjaya. Apakah ada latar belakang tertentu dari sikap ini? Pertanyaan itu sudah bukan pertanyaan anak-anak lagi. Mahisa Agni yang kini berhadapan dengan seorang anak muda remaja yang berwajah muram, menjadi ragu-ragu. Apakah yang sepantasnya dikatakannya? Bukankah paman mengenal aku sejak aku dilahirkan di istana ini? Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia menjawab. Kau memang seorang perasa Anusapati. Anusapati tidak segera menyaut. Ia termenung sejenak memandang kekejauhan. Seolah-olah ia sedang bertanya kepada diri sendiri, apakah benar ia seorang perasa? Apakah semua yang menjadi teka-teki di dalam hatinya itu hanya sekedar prasangka? Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, kau adalah seorang pangeran pati. Kau mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang lain dari adik-adikmu. Kereh hidup dan kebiasaan sehari-harimu pun harus disesuaikan dengan kedudukanmu. Itulah sebabnya kau mendapat perlakuan yang berbeda, yang oleh perasaanmu yang masih belum dewasa itu kau tangkap sebagai suatu sikap yang kurang wajar. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak bertanya lagi meskipun sebenarnya jawaban itu tidak memuaskannya. Ia merasa bahwa perlakuan atasnya bukan semata metu karena kedudukannya sebagai pangeran pati. Tetapi justru ia merasa bahwa semakin lama ia semakin tersisih dari pergaulan keluarganya di istana selain dengan ibunya. Karena itu Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, kau harus menanggapi keadaan itu dengan baik. Kau harus berusaha membuat dirimu benar-benar seorang putra mahkota yang kelak pada saatnya telah siap menerima takhta kerajaan Singasari. Ya Paman, jawab Anusapati ragu-ragu. Berlatihlah terus. Kau sudah jauh maju dari saat-saat sebelumnya. Tetapi kau masih harus tetap berhati-hati. Paman, suara Anusapati tiba-tiba merendah. Kenapa aku harus berlatih sambil bersembunyi-sembunyi? Kenapa aku tidak berlatih berterus terang di hadapan Ayahanda Sri Rajasa? Kenapa aku harus selalu berpura-pura apabila aku menerima latihan dari para prajurit yang memang ditunjuk oleh Ayahanda Sri Rajasa? Dan kenapa tingkat ilmu yang diberikan kepada Adinda Tohjaya dan kepadaku jauh berbeda? Apabila aku tidak mendapat ilmu dari Paman Mahisa Agni maka aku dan Adinda Tohjaya kini telah terpaut banyak sekali. Aku sangat berterima kasih kepada Paman Mahisa Agni sementara pertanyaan yang tersimpan di dalam hatiku masih belum berjawab. Sejenak Mahisa Agni terdiam. Ia tidak segera menemukan jawaban yang tepat untuk diucapkannya kini ia benar-benar menyadari bahwa Anusapati bukan lagi anak-anak. Semakin lama ia tumbuh menjadi semakin dewasa, sehingga keadaan di sekitarnya semakin banyak menimbulkan teka-teki baginya, setelah ia mengamatinya dengan sikap yang bukan lagi sikapkan anak-anak. Paman, berkata Anusapati, sampai saat ini aku dengan selamat dapat mengelabdoi para prajurit yang sekedar melatih aku berloncat-loncatan, bergumul seperti anak-anak berkelahi dan sedikit kera-kera mengusir lalat yang hinggap ditengkuk. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Setiap kali para pelatih itu mengeluh. Menurut mereka, akulah yang tidak dapat mengikuti latihan-latihan yang mereka berikan, sehingga aku tertinggal jauh dari Adinda Tohjaya yang lebih muda daripadaku. Mungkin memang demikian Anusapati, sahut Mahisa Agni. Maksud Paman, aku memang terlampau lambat menerima ilmu olahkanuragan? Ya, tetapi bukan karena kau tidak mampu tetapi karena kau terlampau hati-hati. Karena kau dengan sengaja menyembunyikan ilmu yang sebenarnya telah kau miliki, sehingga kau tampaknya menjadi ketinggalan. Anusapati menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak paman aku telah mencoba menyesuaikan diriku. Setiap ilmu yang diberikannya, aku pelajari dengan baik. Aku mencoba untuk menghayatinya dan menguasai ilmu itu. Aku berusaha dengan sekuat tenaga, meskipun sebenarnya aku dapat melakukannya dengan mudah. Tetapi pada akhirnya, aku menunjukkan bahwa aku mampu mempelajarinya. Memang mungkin para pelatih itu berbuat kesalahan Anusapati, tetapi jangan kau dalami sampai ke pusat jantungmu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya, aku akan mencoba paman. Aku akan mencoba menahan hati. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya, baiklah tuanku putra mahkota. Tuanku harus memandang segala masalah dengan hati yang lapang. Ah, paman, desa Anusapati. Pada suatu saat aku memang harus bersikap demikian. Sekarang pun aku harus bersikap demikian sebenarnya dan sadari Anusapati. Kau adalah putra mahkota. Tidak lebih tidak kurang. Kau mempunyai kedudukan yang khusus. Karena itu, kau jangan terlampau berkecil hati menghadapi masa depanmu. Jangan kau pandang hari depanmu dengan sudut pandangan yang buram. Tetapi songsonglah hari depan itu sebagai hari yang cerah. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun ia masih tetap dicengkam oleh keragu-raguan. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, namun bagaimanapun juga kau harus tetap berhati-hati. Agaknya memang ada orang yang tidak menyukaimu. Karena itu, apabila ada orang lain yang melihat kau tekun berlatih, Maka orang-orang yang tidak senang kepadamu akan membuat cerita aneh-aneh tentang dirimu, Seperti cerita tentang Adinda Sri Kertajaya yang bernama Mahisa Walungan. Bukankah pada suatu malam aku pernah bercerita kepadamu, Tentang perpecahan yang terjadi di kediri yang mendorong negeri itu semakin cepat meluncur ke jurang keruntuhannya? Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Semakin banyak usianya, maka ia semakin banyak mengenal sifat-sifat orang di sekitarnya. Ada yang dikenalnya langsung dari pengamatan, ada yang didengarnya dari cerita-cerita. Dikenalnya sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang memuakan. Penjilat, pemfitnah dan pengadu. Tetapi ada juga orang-orang yang dengan ikhlas berbuat baik bagi orang lain. Peristiwa ke diri, pengamatannya pada para prajurit Singasari sendiri, para emban dan pelayan-pelayan, ibunya sendiri dan Kenumang merupakan bahan-bahan yang baik baginya untuk menilai isi istana Singasari yang sebenarnya, di samping pamannya Mahisa Agni dan Sri Rajasa sendiri. Demikianlah Anusapati tumbuh terus. Walaupun di atas tanah yang gersang orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya sendiri semakin lama terasa menjadi semakin asing. Namun setiap kali Mahisa Agni selalu menasah hatinya, agar ia tetap tabah menghadapi tantangan keadaan. Meskipun Anusapati masih tetap bertahan terus, namun keadaan itu ternyata sangat berpengaruh kepadanya. Ia menjadi seorang anak muda yang murung. Pendiam dan bagaikan pintu yang tertutup. Sukar sekali mencoba melihat isi hatinya, meskipun orang itu adalah orang-orang yang terdekat. Bahkan Mahisa Agni sendiri kadang-kadang kurang mengerti, apakah yang dikehendaki oleh kemanakannya itu. Namun Mahisa Agni tidak melepaskannya. Meskipun kadang-kadang ia sendiri menjadi bingung menghadapinya, tetapi ia tetap mencoba untuk selalu dapat mengendalikannya. Meskipun demikian, meskipun Anusapati seakan-akan menjadi seorang perenung, namun ia sama sekali tidak menjadi lemah di dalam melahkan huragan. Semakin dalam ia mendalami kehidupan, maka semakin tekun ia berlatih, sehingga pada suatu saat Anusapati telah berhasil menguasai hampir semua ilmu yang diberikan kepadanya. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, kau sudah hampir sampai pada tataran terakhir. Cobalah menguasai ilmu yang telah kau miliki itu sedalam-dalamnya. Hayatilah setiap unsur geraknya dan kenalilah baik-baik arti dari setiap gerakan itu. Kau akan sampai pada jiwa dan watak dari ilmu yang selama ini kau pelajari. Sentuhan watak ilmu itu dengan kepribadianmu, akan membentuk kau menjadi suatu kesatuan yang utuh. Apakah Anusapati yang telah memiliki ilmu yang hampir tuntas itu kelak akan menjadi seorang raja bijaksana, atau seorang raja yang lain, tergantung sekali pada akibat dari sentuhan yang terjadi itu. Kalau kau berhasil meluluhkan watak dan sifat dari ilmu yang kau miliki dengan kepribadianmu, dan membentuknya menjadi suatu sifat yang dengan sadar kau kehendaki, maka kau telah berhasil seluruhnya. Tetapi kalau watak ilmu yang kau terima itu justru berbenturan dengan kepribadianmu, maka hasilnya tidak akan bermanfaat bagimu dan bagi kemanusiaan. Ilmu yang baik di tangan seseorang yang berkepribadian kurang baik justru lebih berbahaya dari orang yang paling dungu sekalipun. Tetapi ilmu yang baik yang luluh dengan kepribadian yang baik, itulah yang akan dapat menjadi pelindung dari kemanusiaan. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya, ia dapat mengerti keterangan yang didengarnya dari mulut pamannya itu. Karena itu Anusapati, berkata Mahisa Agni, sambil menyempurnakan ilmu yang telah kau miliki, kau harus membersihkan dirimu. Membersihkan seluruh isi hatimu. Kau harus menyingkirkan segenap rasangka dan denam, meskipun itu bukan berarti kau melepaskan segala perhitungan dan kewaspadaan. Justru kau harus menilai keadaanmu sekarang untuk menghadapi tugas yang berat di masa mendatang. Anusapati merenung sejenak. Namun kemudian perlahan-lahan ia menjawab, itulah yang sangat berat bagiku paman. Aku sudah mencoba untuk tidak berperasangka. Tetapi aku tidak berhasil paman. Aku tetap menganggap bahwa aku selalu dikesampingkan oleh isi istana ini. Untuk tidak mendendam pun rasa-rasanya terlampau sulit. Adinda Toh Jaya benar-benar telah menyakitkan hatiku setiap saat. Sebagai saudara tua aku selalu mencoba menghindarkan diri dari setiap kemungkinan yang tidak baik. Tetapi ada-ada saja alasan yang dibuatnya. Dan paman pun tahu, bahwa setiap kali, akulah yang selalu mendapat marah dari ayahanda Sri Rajasa. Bahkan kadang-kadang dihadapan banyak orang. Di masa kanak-anak aku tidak begitu menghiraukannya, dimanapun aku dimarahi. Tetapi kini setelah aku menyadari kedudukanku sebagai seorang putra mahkota, apakah tindakan yang demikian itu justru tidak merendahkan martabat putra mahkota yang telah diangkat oleh ayahanda Sri Rajasa sendiri? Dan itu berarti merendahkan kewibawaan pimpinan pemerintahan di masa mendatang? Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Ternyata kini ia tidak lagi berbicara dengan anak-anak. Anusapati, ayahanda Sri Rajasa adalah manusia pula seperti aku, seperti kau, seperti setiap orang yang lain, yang kadang-kadang memang dapat berbuat hilaf. Anusapati menarik nafas dalam-dalam katanya, itu adalah suatu pemupus. Memang aku pun akan lari ke sana apabila aku sudah kehilangan akal. Ah, Mahisa Agni berdesah, bukan sekedar pemupus. Tetapi pahami sifat manusiawi. Kau harus memperhitungkan sifat manusiawi itu di dalam derap langkahmu. Tegasnya, apa yang harus kau lakukan menghadapi sifat-sifat tayahanda yang demikian. Tetapi tidak dengan niat yang jelek. Kau harus menyongsong hari depanmu dengan memperhitungkan segala keadaan itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, aku dapat mengerti berdasarkan nalar paman, tetapi perasaan ini kadang-kadang terlampau sulit dikendalikan. Itu sudah baik Anusapati. Kalau kau sudah dapat mempertimbangkan berdasarkan nalar, maka kau harus melatih perasaanmu untuk dapat mengertinya pula. Aku berjanji untuk mencobanya paman. Mudah-mudahan aku berhasil menguasai perasaanku yang kadang-kadang melonjak-lonjak. Itu adalah ciri kemudahanmu. Memang darah seorang anak muda kadang-kadang menggelegak tidak terkendalikan. Namun apabila kau sadari, makakah sudah menempuh separoh jalan dari pengendalian itu. Nah, sehat paman akan selalu aku ingat. Aku akan mencoba sekuat tenagaku. Aku memang berharap agar ilmu yang ada padaku akan dapat bermanfaat bagi kemanusiaan dan bagi singasari. Bagus Anusapati. Itu adalah cita-cita yang benar bagi seorang putra mahkota. Dan kau harus meyakini kebenaran itu. Berdoalah, agar yang maha agung selalu menuntun langkahmu. Anusapati memang menepati kata-katanya. Ia berusaha sekuat-kuatnya untuk mencoba memenuhi nasihat Mahisa Agni. Ia mencoba tidak berperasangka dan tidak mendengam, betapa perasaannya melonjak-lonjak. Namun seperti yang dicemaskan oleh Mahisa Agni, maka kecurigaan kepada hubungan mereka pun akhirnya terjadi. Beberapa orang prajurit yang sedang menjilat, dan Toh Jaya sendiri selalu mengadukan hubungan itu kepada Seri Rajasa. Kenapa dengan hubungan mereka bertanya Seri Rajasa? Hamba tidak senang ayah anda, jawab Toh Jaya. Ya, kenapa kau tidak senang? Kau tidak usah mempedulikan hubungan mereka. Mereka adalah keluarga dekat. Paman dan kemanakan. Ibu juga tidak senang kepada Paman Mahisa Agni. Bahkan sebenarnya sejak Paman Mahisa Agni ada di istana, ibu sudah mengatakan bahwa sebaiknya orang itu diusir. Seri Rajasa menggelengkan kepalanya, tentu tidak dapat Toh Jaya. Mahisa Agni telah banyak berjasa kepada aku. Ketika Singasari berperang dan mengalahkan ke diri, maka jasa Mahisa Agni tidak dapat aku kesampingkan. Toh Jaya mengangguk-anggukan kepalanya, benar ayah anda. Tetapi apakah dengan demikian ia dapat berbuat apa saja di istana? Coba katakan, apa yang sudah dilakukannya? Toh Jaya terdiam. Ia memang tidak dapat mengatakan, apakah kesalahan Mahisa Agni selain menyebutnya terlampau dekat dengan Mahisa Agni. Tetapi Toh Jaya tidak berputus asa. Ia tahu benar bahwa Mahisa Agni adalah seorang yang mempunyai ilmu setaraf dengan Seri Rajasa sendiri. Karena itu, apabila Anusapati terlampau dekat dengan orang itu, maka menurut perhitungan Toh Jaya adalah berbahaya sekali. Meskipun setiap mereka berada di arena latihan, yang dipimpin oleh para prajurit yang ditunjuk oleh Seri Rajasa bagi putra-putranya, maka Anusapati hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Selain daripada itu, atas persetujuan Seri Rajasa, Toh Jaya telah mendapat pelajaran khusus oleh seorang guru yang diminta oleh ibunya, Ken Umang. Karena hampir setiap hari Toh Jaya mempersoalkan Mahisa Agni, bahkan kemudian juga Ken Umang, maka akhirnya Seri Rajasa harus mengambil suatu kebijaksanaan. Mahisa Agni sendiri terkejut ketika pada suatu hari, ia dipanggil langsung oleh Seri Rajasa, untuk menghadapnya. Apakah Seri Rajasa pernah membicarakan sesuatu tentang hamba, bertanya Mahisa Agni kepada Candides. Tidak kakang. Bahkan pada saat-saat terakhir, Seri Rajasa jarang sekali datang kepadaku, apalagi berbicara tentang sesuatu. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, hamba telah dipanggil oleh Seri Rajasa untuk menghadap. Tidak di dalam paseban. Candides mengerutkan keningnya. Tetapi terasa sesuatu berdesir di hatinya, seolah-olah suatu firasat yang kurang baik baginya, bagi Mahisa Agni dan bagi Anu Sapati. Mudah-mudahan hamba tidak berbuat suatu kesalahan pun, berkata Mahisa Agni kemudian. Candides yang menjadi cemas mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku kira kakang tidak berbuat kesalahan. Bahkan mungkin ada sesuatu yang akan dibicarakan dengan kakang Mahisa Agni, sesuatu yang penting bagi Singasari. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan Candides. Sejenak ia singgah di bilik ibunya yang sudah menjadi semakin tua, yang oleh Candides sudah diberi izin untuk lebih banyak beristirahat karena ketuaannya. Aku berdoa untukmu Agni, berkata ibunya. Mahisa Agni yang mendapat panggilan khusus itu pun kemudian pergi menghadap Sri Rajasa. Tidak seperti biasanya, apabila Sri Rajasa ingin membicarakan sesuatu yang penting, ia selalu didampingi oleh beberapa orang pemimpin dan senapati tetapi kali ini ketika Mahisa Agni memasuki bilik Sri Rajasa di bagian dalam istana, tidak seorang pemimpin pemerintahan maupun senapati, selain Toh Jaya. Dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Nah, marilah Agni, mendekatlah, berkata Sri Rajasa. Kata-kata Sri Rajasa itu telah membuat Mahisa Agni agak lega nadanya sama sekali bukan nada seseorang yang sedang marah. Aku memerlukan kau, berkata Sri Rajasa lebih lanjut. Mahisa Agni pun bergeser mendekat. Seperti kebiasaan Sri Rajasa, ia tidak pernah menyusur jalan yang jauh untuk menyampaikan maksudnya. Karena itu langsung ia berkata, Mahisa Agni, aku memerlukan seseorang yang dapat mengawasi perkembangan ke diri di saat-saat terakhir. Beberapa orang yang aku letakkan di sana, agak kurang dapat menguasai keadaan. Perkembangan ke diri di saat-saat terakhir ternyata mengembirakan dari segi kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga membahayakan dari segi keprajuritan. Karena itu, aku telah memutuskan untuk mengirim kau ke sana, agar kau dapat mengawasi langsung, pemerintahan yang ada sekarang. Dada Mahisa Agni berdesir. Kini ia yakin, bahwa memang ada usaha untuk memisahkannya dari Anusapati. Untunglah, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya, Anusapati telah menerima semua bahan-bahan yang diperlukan. Kalau ia tekun berlatih seorang diri, maka ia akan dapat menguasai ilmu nuwa dengan baik. Mahisa Agni mengangkat wajahnya ketika Sri Rajasa bertanya, Apakah tamu hamba hanya dapat menjunjung perintah tuanku, jawab Mahisa Agni. Apakah kau tidak berkeberatan? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hati ia berkata, Apakah kalau aku berkeberatan, maka keputusan ini akan dibatalkan? Tetapi yang dikatakannya adalah, Tidak tuanku. Hamba sama sekali tidak berkeberatan. Hamba adalah seorang yang seakan-akan hidup sendiri, sehingga hamba dapat saja terbang bebas seperti burung di udara kemanapun hamba kehendaki. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Tanpa dikehendakinya sendiri terbayang suatu kehidupan yang tidak dibatasi oleh keharusan yang menjemukan. Alangkah luas salam yang seolah-olah tidak berbatas ini. Seperti kehidupan di masa mudanya. Tidak ada ikatan apapun juga yang harus dipenuhinya, apa saja yang hendak dilakukannya di padang karautan. Sebagai seorang raja kiniin pun dapat berbuat apa saja sesuka hatinya. Tetapi setiap meter rakyat Singasari dan daerah-daerah yang sudah disatukannya, seakan-akan selalu mengawasinya. Tidak seperti di saat-saat ia berkeliaran di gerumbu-lumbu gelap. Apa saja yang dilakukannya, seolah-olah dilindungi oleh takbir yang kelam. Apakah yang akan ayahanda titahkan tiba-tiba toh jaya mendesaknya? Suara itu seakan-akan telah membangunkan Sri Rajasa dari lamunannya. Oh, sahutnya, apakah kau sudah siap untuk pergi ke Kediri dalam waktu yang singkat? Apakah hamba harus berangkat segera tuanku bertanya Mahisa Apni? Ya, keadaan di Kediri sudah sangat mengkhawatirkan. Di dalam pekan ini kau harus sudah sampai di Kediri dan melakukan tugasmu sebagai wakilku yang akan mengawasi pemerintahan di sana yang selama ini mulai menyimpang dari keharusan yang sudah aku berikan. Baiklah tuanku. Setiap saat hamba siap untuk berangkat. Bagus. Kau akan disertai oleh beberapa orang pengawal dan senapati-senapati yang akan membantumu. Kau tidak dapat terlampau percaya kepada orang-orang yang kini melakukan tugas pemerintahan di Kediri. Hamba tuanku, sahut Mahisa Agni namun katanya selanjutnya. Tetapi hamba masih mempunyai kepercayaan kepada prajurit-prajurit khusus yang sebagian kini bertugas sebagai prajurit di Kediri. Mereka akan menjadi pembantu-pembantu yang baik bagi hamba. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya, ya ya. Ternyata ingatanmu cukup baik. Hamba tuanku. Bersiaplah sejak sekarang. Kau harus mengemasi perlengkapan yang kau perlukan. Demikianlah maka Mahisa Agni merasa bahwa dirinya benar-benar telah disinkirkan dari Istana Singasari. Kalau saja belum terlanjur jatuh perintah itu, ingin kiranya ia minta diri untuk kembali saja ke Panawijen. Tetapi kini semuanya sudah terlanjur. Ia tidak dapat mengelak. Ia harus menjalankan perintah itu. Meskipun tampaknya ia mendapat kepercayaan sebagai wakil mahkota, dan seakan-akan ia mendapat peningkatan kedudukan tetapi pada hakikatnya ia merasa tidak diperlukan bahkan tidak dibenarkan berada di Istana lebih lama lagi. Dan waktu yang diberikan kepadanya tidak lebih dari tiga hari, karena di hari kelima ia harus sudah berada di kediri, sedang pada hari yang keempat ia ingin singgah sebentar ke Panawijen, sebelum ia berangkat ke kediri. Waktu yang sempit itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Diperlukannya untuk minta diri kepada ibunya yang sudah semakin tua, kepada Candides dan kepada Anusapati. Kepada putra mahkota ini, Mahisa Agni banyak sekali memberikan pesan dan petunjuk-petunjuk, terutama untuk mengembangkan dan menyempurnakan ilmu yang sudah dimilikinya. Kau mampu bekerja sendiri, berkata Mahisa Agni, semuanya telah kau miliki bahan-bahan dan care-care untuk menyempurnakan dan bahkan menemukan unsur-unsur pelengkap yang dapat membuat ilmumu semakin sempurna. Ingat, ilmu yang ada padamu adalah ilmu yang seharusnya kau pergunakan untuk kepentingan kemanusiaan, singasari dan lebih-lebih lagi untuk mempertahankan kebenaran. Ya paman, aku akan selalu mengingat pesan itu. Kalau kau tekun, maka kau akan dapat menyempurnakan ilmumu dalam waktu singkat. Anusapati mengangguk kepada embannya yang masih saja selalu melayaninya. Mahisa Agni berkata, aku titipkan putra mahkota kepadamu. Aku tahu bahwakah sedang mengemban tugas rangkap yang tentu sangat berat. Kau mendapat kepercayaan dari Seri Rajasa untuk membuat momonganmu menjadi seorang anak muda seperti yang dikehendaki. Sedang kau adalah pribadi yang mempunyai sikap sendiri. Ya tuan betapa beratnya, aku akan mencobanya. Apakah maksud paman? Pemomongmu harus selalu mengawasimu, seperti yang dititahkan oleh ayah anda. Apakah yang dititahkannya? Ampun tuanku putra mahkota, sejak tuanku masih kanak-anak, hamba selalu mendapat pesan agar tuanku menjadi seorang anak muda yang jatmika, lembut dan bijaksana. Sudah tentu tugas itu sangat berat bagi hamba, karena hamba hanyalah seorang eman. Namun agaknya Ibunda Permaisuri pun telah berusaha untuk membentuk tuanku menjadi anak muda seperti yang diharapkan. Anusapati berdesah. Tetapi ia tidak menjawab.